Oke, sekarang kita kembali ke sesi kedua. Jadi untuk tadi sesi pertama sudah sibuk ngomongin obstetrics. Sesi kedua ini menarik juga. Kita akan ngomongin tentang brain monitoring. Jadi pada sesi kedua ini kita akan membicarakan hubungan antara brain monitoring terutama dari kamar operasi sampai KSU. Jadi khusus untuk brain monitoring tapi secara holistik ya dok ya. Judul dari sesi ini adalah The Essential Brain Monitoring to Improve Patient Safety. Dan mau berterima kasih kepada PT Metronik yang sudah mensponsori acara hari ini. Ada dua pembicara, pembicara muda-muda ganteng-ganteng. Yang pertama ada Dr. Rongo. Dr. Rongo akan membicarakan tentang brain monitoring safety tools to outlook enhanced recovery strategy Directed range in anesthesia for customized personal treatment. Dan pembicara kedua, Dr. Bastian Lubis. Ini akan membicarakan the role of nurse and BISP as a target therapy for cerebral perfusion in the ICU. Dan untuk moderator yang akan memimpin acara siang ini sampai di diskusi ada Prof. Asendin Hanafi. Prof. Hanafi silahkan dok. Baik. Terima kasih Dr. Krisha atas periambulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan tentunya saya pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih kepada panitia khususon Dr. Susi Lajandra yang telah memberi kesempatan kepada saya sebagai moderator di acara yang penting ini. Saudara, para peserta yang saya hormati, kita sebagai seorang dokter ahli anestesi selalu mementingkan keselamatan pasien itu di atas segala-galanya. Salah satu cara bagaimana kita bisa menyelamatkan pasien dari hal-hal yang tidak diinginkan adalah monitoring. Sejak kita belajar dahulu, saya juga demikian. Monitoring adalah suatu hal yang wajib kita lakukan. Namun, kadangkala fasilitas untuk melakukan monitoring, tidak semuanya rumah sakit mampu menyediakannya. Namun, prinsip monitoring tak pernah lepas, tak pernah lekang dari profesi kita sehari-hari. Dengan berkembangnya ilmu kedokteran, khususnya perusahaan-perusahaan yang mementingan maju, maka sekarang ini telah ada alat-alat monitoring yang begitu penting sebagai pendamping kita dalam pekerjaan kita sehari-hari. Untuk ini, terima kasih kepada Metronik yang telah menyediakan dua alat monitoring, khususnya brain monitoring, BIS dan NIRS. Untuk itu, marilah sama-sama kita simak acara dengan tema di Essential Brain Monitoring to improve patient safety oleh dua pakar yang sudah tak asing lagi, saya kira. Dr. Longgo Prakoso, SPIN KAKP, dari Jakarta, sudah sangat kita kenal. Dia akan membawakan satu topik yang sangat aplikasi, yaitu Brain Monitoring Safety Tools Outlook and Enhanced Recovery Strategy dari Tech Crane in Anastasia for Customized Personal Attempt. Jadi di sini beliau akan membawakan bagaimana beliau memberikan anestesi yang aman kepada pasien, kedalamannya bisa diterah, dan seterusnya. Saya kira ini dulu dari topik yang pertama, mari kita simak. Dan kalau ada hal-hal yang ditanyakan, make a note, nanti kita diskusi setelah kedua pembicara menyampaikan topiknya masing-masing. Jadi saya kira silakan kepada Dr. Longgo Prakoso untuk menyampaikan topik yang sangat interes. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Nafi atas perkenalannya. Dan ini satu kehormatan kembali bagi saya untuk bisa hadir di acara Ido Anastasi ini, bisa berbicara, berbagi sedikit pengalaman yang saya kerjakan sehari-hari bersama para guru saya yang ada hadir di sini, baik itu dalam dewan panelis ataupun secara online. Dan saya harap mudah-mudahan sedikit... Suaranya agak kecil kedengaran nama saya. Bagaimana? Maaf, Prof. Ya, oke. Mudah-mudahan sudah lebih jelas sekarang. Bagaimana, Prof? Lebih jelas, lebih jelas. Silakan. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, mudah-mudahan apa yang di-share saat ini bisa membawa manfaat bagi praktek kita sehari-hari. Saya mohon izin untuk melakukan share slide. Baik. Mudah-mudahan bisa dilihat dengan jelas slide saya. Baik, hari ini saya akan mengambil topik tentang bagaimana mengoptimalkan brain monitoring sebagai bagian dari safety tools untuk kita melakukan enhanced recovery after surgery. Dimana mungkin kalau boleh disingkat ini jadi bram stalkers gitu ya. Dan bagaimana kemudian ini jadi sesuatu yang kita bisa arahkan, kita bisa customize batas-batas safety-nya dan kita sesuaikan dengan pencapaian kita sesuai dengan kondisi di masing-masing center. Untuk mempersingkat waktu, kenapa saya singkat jadi bram stalkers Dracula bahwa brain monitoring sebenarnya suatu hal yang sudah kita idam-idamkan sejak mungkin zaman dahulu. Bahkan sejak awal saya residen, kita bertanya-tanya kapan nih kita bisa melakukan monitoring langsung terhadap otak gitu kan. Karena saat itu mungkin masih terbatas oleh teknologinya. Sehingga monitoring terhadap fungsi serebral masih sekedar mitos pada saat itu. Tapi kemudian memang kemajuan dan teknologi berkembang, banyak sekali yang ditawarkan. Tapi kembali lagi, kita yang harus membuktikan betulkah ini masih sekedar mitos atau memang sudah menjadi sesuatu yang sifatnya akan melegenda dan akan jadi warisan kita mungkin untuk generasi-generasi berikutnya. Ini sedikit foto dari salah satu film favorit saya gitu kan ya bahwa katanya ini perjalanan cinta yang tak lekang oleh waktu gitu kan ya menembus berabad-abad gitu kan ya. Tapi juga menunjukkan apa atau bisa dibandingkan dengan kecintaan saya terhadap brain monitoring bahwa ternyata ketika kita lakukan monitoring terhadap fungsi serebral gitu kan maka kita pada dasarnya membuka banyak sekali kemungkinan untuk melakukan anestesi yang bukan cuma sekedar aman tapi juga mudah-mudahan bisa membawa kenyamanan dan kebanggaan untuk pasien. Baik ini sedikit disclosure dari saya bahwa memang ada beberapa interes terkait dengan hemodinamik monitoring kemudian brain monitoring dan terutama tentang yang sifatnya non-invasif. Namun tidak ada supporting dana khusus untuk dan terkait dengan acara ini. Sehingga mudah-mudahan saya bisa secara bebas menyampaikan materi seperti yang diharapkan. Dan bagi saya brain atau otak itu merupakan organ yang bukan cuma penting tapi juga kalau boleh maaf saya ambil kata seksi. Kenapa? Karena kita bisa lihat, kita bisa nilai, kita bisa ambil banyak sekali parameter dari brain itu sendiri baik itu anatomi dan strukturnya, elektrisiti, vaskuler, kemudian metabolik, bahkan oxygen consumption patternnya. Dan banyak sekali memang tools-tools yang akhirnya didedikasikan untuk melihat fungsi-fungsi tersebut. Namun kembali dalam praktek kita sehari-hari maka kita akan terbatas dalam pemilihan tergantung kepada bagaimana kita bisa mengatasi kompleksitas daripada parameter ataupun alat itu sendiri. Apakah value-nya itu sesuatu yang kita bisa kemudian jadikan pegangan untuk menjadi keputusan klinis? Apakah data tanya bersifat kontinu atau diskret? Dan tentunya apakah itu real time? Sehingga apa? Akan mempengaruhi desisi kita pada saat kita melakukan tindakan. Dan kemudian bagaimana dengan risikonya? Apakah alat tersebut invasif ataupun non-invasif? Kemudian tentunya bagaimana cost-nya? Berapa harganya? Bagaimana sistem pembayarannya nantinya? Dan kemudian sekarang yang terkini adalah bagaimana dengan isu lingkungannya? Bagaimana dengan consumable-nya? Apakah itu mengandung material-material sifatnya radioaktif? Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan bagi kita untuk akhirnya kemudian memutuskan bagaimana kita menilai atau akan mengevaluasi fungsi brain? Dan bagaimana monitoring yang akhirnya akan kita lakukan? Dan seberapa kira-kira kita akan menempuh resiko dengan monitoring yang kita miliki? Mungkin boleh nanti kita lihat bahwa ketika kita bicara brain monitoring yang selama ini lekat dengan saya, maka saya sedikit perkenalkan bahwa nilai cerebral oximetry pada dasarnya mendekati bagaimana kita menginterpretasi daripada nilai saturasi daripada vena sentral. Dan karena ini bersifat individualized, maka kita juga akhirnya bisa mempersonalisasi terapi yang kita kerjakan. Nah ada beberapa nilai yang bisa kita ambil dari alat ini. Yang pertama adalah saya berusaha selalu untuk mendapatkan nilai baseline sebelum saya melakukan tindakan terhadap pasien. Di mana bila diambil dengan cara dan teknik yang tepat, maka nilai baseline ini akan menunjukkan nilai metabolisme basal yang sebagai target yang akan kita pertahankan selama kita melakukan tindakan baik itu analgesia ataupun anesthesia. Kemudian kita juga akan dapatkan nilai aktual. Nilai aktual yang terbaca secara real time terus-menerus diupdate berdasarkan kondisi perubahan hemodinamik ataupun perubahan kedalaman anestesi daripada pasien. Di mana nilai aktual tersebut yang akan kita bandingkan dengan setting nilai baseline kita. Apakah kondisi saat itu sudah dalam range normal yang kita harapkan. Nah tentunya dengan kondisi begini maka kita berharap bahwa nilai aktual itu akan selalu lebih tinggi daripada nilai baseline sehingga kita punya reserve, punya cadangan. Cadangan apa? Cadangan utilisasi oksigen yang masih bisa diambil oleh sel-sel otak apabila terjadi peningkatan kebutuhan konsumsi oksigen. Mungkin ini kita bisa sambil membantu untuk melihat bagaimana distribusi brand monitoring yang sudah rekan-rekan implementasi sehari-hari. Apakah rekan-rekan sudah melakukan monitoring? Saya yakin pasti sudah melalui parameter indirect gitu kan ya. Atau sudah ada yang sudah mulai tertarik untuk melakukan monitoring ataupun pengamatan secara direct. Jadi ada beberapa pilihan apakah bisa dengan tensimeter saja atau dengan tensimeter dan pulse oksimetri. Tensimeter, pulse oksimetri dan kapnograf. Atau juga mungkin bisa sudah mulai menggunakan bias ataupun cerebral oksimetri. Baik, mungkin bisa ditampilkan. Oke, baik, luar biasa. Saya cukup bersyukur dengan sebaran ini bahwa pada dasarnya seluruh rekan-rekan sudah melakukan brand monitoring gitu kan ya walaupun mungkin dengan segala disesukan dengan kondisi yang ada tapi yang alhamdulillah bahwa sebagian besar, lebih dari 55 persen itu sudah, lebih dari 50 persen ya 52 persen sudah mulai menggunakan kapnograf dan itu suatu-satu langkah maju bahwa kita bisa melangkah lebih jauh menciptakan kondisi yang lebih aman untuk pasien kita. Baik, saya boleh kembali melanjutkan. Eras bila dikaitkan dengan kondisi saat ini ibarat tren gadis cantik yang menarik untuk semua orang. Tapi kembali lagi terjemahan eras ini bisa berbeda-beda untuk setiap rumah sakit. Yang saya hadapi sekarang dari pihak manajemen, eras itu seolah-olah enhanced recovery, anestesi yang bertanggung jawab walaupun pasiennya pasien bedah. Nah jadi ini sesuatu yang jadi challenge. Karena apa ketika hampir semua rumah sakit, oke kita mau lakukan program eras. Kemudian ditanya, anestesinya siap nggak? Nah jadi ini indikasi bahwa bola panas ada di tangan anestesi. Kita akan gulirkan bagaimana bola panas ini. Dan kita sangat berharap bahwa bola panas ini akan jadi goal yang indah untuk tim kita. Nah oleh karenanya dalam eras maka ada kompleksivitas dari fungsi otak yang nantinya tercermin bahwa berupa bukan cuma sekedar bangun tapi kemudian segera mendapatkan kemampuan mobilisasi dan juga nyaman bahwa pasien bisa merekognisi, bisa-bisa mengenali usaha yang dilakukan oleh tim dokternya sehingga kemudian jadi bentuk empati tersendiri kepada usaha yang sudah kita lakukan. Nah tentunya ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk datang dengan sendirinya. Ketika kita mengharapkan suatu fungsi yang kompleks, maka afford kita pun juga akan lebih besar. Fungsi otak yang kompleks otomatis membutuhkan power source, membutuhkan suatu sumber daya. Dan sumber daya yang didapatkan dari otak bentuknya adalah ATP yang merupakan bagian dari hasil metabolisme. Nah metabolisme sendiri butuh suatu proses, di mana prosesnya adalah sekali lagi cuma satu, perfusi. Perfusi yang baik akan menjamin proses-proses tadi berjalan dengan baik juga. Dan bicara dengan perfusi, maka terkait dengan anesthesia, support hemodinamik sesuatu yang bisa dibilang ibarat dua mata pen yang tidak terpisahkan. Saya ambilkan sedikit contoh dari JAMA di mana peran mengoptimalkan cardiac output melalui hemodinamik monitoring algoritma yang terstruktur, itu ternyata membawa outcome pada keselamatan daripada pasien-pasien yang menjalani operasi gastrointestinal yang sifatnya besar. Nah padahal era sendiri digawangi atau dibidani oleh operasi-operasi kolorektal. Nah oleh karenanya dari data Optimize ini bahwa ternyata ketika kita bisa melakukan hemodinamik support yang lebih baik, maka ternyata outcome mortality-nya pun juga jadi lebih rendah ketika kita lakukan monitoring yang lebih baik. Monitoring yang kemudian melahirkan intervensi yang kemudian membawa perubahan ke arah kondisi yang lebih safe untuk pasien. Nah berkaca daripada hal ini, maka cerebral oximetry bisa digunakan sebagai bagian daripada brain monitoring dan juga support terhadap kondisi hemodinamik. Karena sekali lagi kita melakukan monitoring terhadap brain pada tujuan akhir adalah menjamin perfusi, menjamin hemodinamik support, menjamin metabolisme daripada otak itu sendiri. Nah mungkin teman-teman sejawat sekalian bisa membagi pengalamannya apakah selama ini sudah melekatkan cerebral oximetry ataupun mungkin boleh bis juga sebagai bagian daripada brain monitoring. Apakah sudah atau belum, bila pun sudah alasannya kira-kira apa, kalaupun belum kira-kira alasannya apa. Jadi sekali lagi brain monitoring tidak akan membawa perubahan kecuali itu kita integrasikan dalam suatu bentuk strategi yang kemudian menghasilkan intervensi medical. Nah jadi kita lihat di sini memang sebagian besar mungkin belum menggunakan cerebral oximetry. Nah ini yang menarik nih cukup menarik bahwa masih ada jawaban, oh sorry bukan salah satu di atas, masih ada ya, masih ada 15 persen. Yang menjawab bukan salah satu di atas, berarti ini akan jadi PR untuk bagaimana kita mencari celah bahwa masih ada nih hal-hal yang belum tercover dari alternatif kendala yang selama ini kita pikirkan. Nah tapi mayoritas memang bahwa ini sesuatu yang masih sulit diakses, baik dari pihak manajemen mungkin ataupun dari vendor. Bagaimana meyakinkan manajemen bahwa alat ini akan membawa satu perubahan itu ternyata jadi satu challenge tersendiri untuk ketatangan sejawat sekalian. Baik, oleh karena jawabannya seperti itu maka mungkin kita bisa ambil contoh dari slide berikutnya bahwa ketika kita implementasikan suatu teknologi pada dasarnya yang kita berupaya untuk hindari adalah terjadinya komplikasi. Saat ini tindakan surgery sudah sedemikian berkembang, kemudian juga resiko yang diambil juga sedemikian tinggi, maka kemungkinan komplikasi sesuatu yang melekat erat pada dasarnya dan kadang-kadang tidak mungkin dihindari. Nah nilai daripada komplikasi sendiri itu ternyata bila timbul, ternyata itu menyedot keuntungan daripada tindakan-tindakan yang sudah kita kerjakan dengan hasil yang baik. Oleh karenanya bila kemudian monitor tersebut bisa mengurangi kejadian komplikasi, maka tentunya kos yang harus dikeluarkan itu kira-kira akan sebanding dengan manfaat daripada mengurangi kerugian akibat munculnya komplikasi. Ini salah satu contoh yang bisa diambil dari aplikasi hemodinamic monitoring bahwa ketika sebelum dilakukan standarisasi manajemen terapi cairan yang berbasis pada hemodinamic monitoring, maka ternyata angka kerugiannya itu hampir separuh daripada keuntungan. Tapi kemudian ketika diaplikasi dan melahirkan suatu kondisi optimalisasi, perubahan manajemen, perubahan strategi, perubahan algoritma, maka nilai kerugian ini bisa dikurangi hampir separuh. Tentunya ini sesuatu investasi yang menggiurkan, karena sekali lagi ini baru bicara masalah nilai ekonomi, kita baru belum bicara masalah berapa effort yang harus dikeluarkan dari segi waktu, perhatian, dan tenaga bila kemudian komplikasi tersebut melahirkan tuntutan hukum misalkan. Jadi ini sesuatu yang mungkin bisa jadi perspektif bahwa oke ketika kita mau melakukan satu tindakan, maka bagaimana kita menjamin patient safety ini jadi sesuatu yang yang mungkin butuh investasi di awal, tapi akan berbuah manis bila itu kemudian kita bisa jadikan sebagai suatu program dan pencapaian. Saya akan nanti jelaskan di belakang. Baik. Kemudian bicara tentang era sendiri, bahwa sesuatu yang kompleks tadi, masalah awareness, kemudian masalah bagaimana pasien itu bisa early mobilisasi, kemudian pasien juga menggunakan rekognisi yang baik. Tidak akan tercapai apabila pasien itu mengalami kondisi delirium. Padahal kondisi ini sesuatu yang kadang-kadang kita jumpai dalam praktek kita sehari-hari. Dan terutama saya kadang-kadang bila menghadapi kondisi tindakan yang bersifat terkait dengan operasi-operasi endofaskuler ataupun operasi-operasi vaskuler, maka kadang-kadang kita harus bekerjasama dengan rekan bedah, untuk memanipulasi bagaimana hemodinamik itu bisa menciptakan kondisi yang optimal untuk rekan kita bekerja, bukan hanya sekedar lapang pandang pembedahan, tapi juga kadang-kadang bagaimana supaya rekan-rekan ini bisa mengakses site pembedahan dengan lebih baik. Oleh karena kadang-kadang kita akan memanipulasi tekanan darah, kita akan memanipulasi frekuensi nadi dan sebagainya. Yang tentunya itu akan berimbas pada bagaimana kita menjaga delivery daripada oksigen menuju ke brain. Penelitian ini ternyata membawa pencerahan baru bahwa ketika kita aplikasikan cerebral oximetry, maka ini akan jadi suatu tools yang membantu rekan-rekan anestesi untuk bukan cuma sekedar menjaga, tapi juga kemudian mencapai target ideal yang rekan-rekan bedah inginkan, tapi tetap dalam koridor yang aman untuk pasien. Tentunya ini jadi satu keuntungan, karena di satu sisi kita menjaga keselamatan pasien, tapi juga kita mempermudah rekan kerja kita untuk segera menyelesaikan operasi, sehingga kita juga akan mendapat benefit dari efisiensi di bidang obat-obat anestesi maupun gas anestesi. Dan bicara tentang protokol ERAS itu sendiri, maka apakah itu di kondisi preoperatif, kondisi intraoperatif, ataupun kondisi postoperatif, ternyata ada elemen penting yang tidak terpisahkan, yaitu apa? Cairan. Dan semuanya ujungnya berujung pada bagaimana kita tetap mempertahankan normofolemi, baik itu pre, intra maupun postoperatif. Nah tentunya kita bicara tentang cairan, normofolemi, maka pada dasarnya kita juga bicara tentang hemodinamit. Namun sayangnya ternyata bicara tentang normofolemi tidak semudah seperti yang dibicarakan. Saya ambil contoh sedikit kasus yang saya miliki, bahwa ini pasien akan rencana dilakukan, apa namanya, koroner bypass, bahwa pasien ini harus dilakukan untuk operasi bebas karena kesumbatan di tiga cabang koronernya, dan nggak cuma itu pasien ini juga lumayan bikin sakit kepala karena agisensi pasiennya cuma 30% dengan fungsi diastolik yang sudah mengalami gangguan grade 3. Nah tentunya kondisi ini membutuhkan betul-betul personalisasi individual daripada target-target hemodinamik yang hendak kita capai. Ini hal yang kita dapatkan dari monitoring cerebral setelah induksi dan intubasi kita bisa pertahankan bahwa tidak pernah turun daripada nilai baseline pada saat induksi dan intubasi. Kemudian kita lakukan optimalisasi dengan setting ventilator mekanik di mana kita berharap dengan setting ventilator mekanik yang baik kita bukan hanya menjamin delivery oksigen ke otak tapi juga meregulasi CO2 untuk mengatur bagaimana pasase, bagaimana flow daripada aliran cerebral itu sendiri. Kemudian tentunya kita atur bagaimana support hemodinamik kita untuk mempertahankan MAP yang adekuat dan ternyata pada saat itu kami dapatkan kondisi hemodinamik kira-kira seperti ini MAP-nya sekitar di atas sedikit di atas 65 jadi 66 dengan nilai CVP 8, parameter yang lain kira-kira sesuai dengan target. Kita dapatkan kondisi brain saturasi yang lebih baik sehingga oke ini kondisi yang cukup membuat happy karena apakah kita punya reserve yang cukup banyak untuk seandainya nanti menghadapi kondisi-kondisi yang mungkin akan mengakibatkan konsumsi oksigen daripada otak meningkat. Tapi sebelum operasi dimulai kita akan lakukan desinfeksi pada area yang akan diambil untuk graph-nya itu area vena, syvena makna dan kita harus lakukan manuver ini yang manuver ini sebenarnya identik dengan kita melakukan pasif leg rising dan sebenarnya pada saat ini terjadi autotransfusi daripada ekstremitas bawah menuju ke jantung. Jadi ada penambahan finish return di sini dan tentunya pada dasarnya ini sama saja dengan kita memberikan terapi cairan. Tentunya ketika tensi 99 per 50 dengan CVP 8 logika berpikir saya oke kalaupun dia punya cairan pasien akan mendapatkan kondisi hemodinamik yang lebih baik mungkin tensinya akan meningkat dan betul kondisi tersebut terjadi tensi naik jadi 115 per 58 MAP-nya jadi 75 dengan nilai CVP yang juga ikutan naik jadi 13. Pertanyaannya adalah apakah ini betul kondisi yang lebih baik untuk pasien tersebut? Tentunya bila kita berkaca hanya pada parameter hemodinamik makro saya akan jawab iya. Tapi kemudian saya lirik bagaimana brain saturasi saya? Ternyata tidak lebih baik justru malah kelihatannya mulai berkurang. Jadi memang pada pasien-pasien dengan kemampuan kontraksilitas jantung kiri yang terbatas kemampuan diastolik yang terbatas regulasi cairan ini jadi sesuatu yang yang bisa menipu bahwa nilai yang kita anggap normal untuk pasien lain bisa jadi belum tentu baik untuk pasien tersebut. Ini juga memberikan petunjuk kembali kita bahwa autoregulasi itu ada dan ternyata fungsinya kompleks bukan hanya dipengaruhi oleh nilai MAP saja. Baik, untuk menghangatkan kembali suasana mungkin saya boleh coba minta bantuan rekan-rekan sejawat sekalian kira-kira dari contoh yang tadi saya coba share ke rekan-rekan sekalian bila kita dibekali dengan cerebral oximetry ini akan lebih memanfaat bila diaplikasikan pada pasien yang mana ya? Pasien yang mandiri atau di cover asuransi pasien high risk prosedur jadi prosedurnya yang high risk atau pasien yang status fisiknya high risk walaupun kadang prosedurnya simple atau kita aplikasikan pada semua pasien baik, kita lihat oke, luar biasa jadi mayoritas menjawab akan bagus bila diaplikasi untuk semua pasien dan ini saya setuju kenapa? karena tadi kita sudah bicara bagaimana kita melakukan individualisasi pada pasien tertentu tapi ternyata bila kemudian itu data kita kumpulkan maka kita bukan sekedar lagi melakukan terapi berdasarkan nilai-nilai individu tapi kemudian kita mungkin bisa melangkah lebih jauh untuk melihat apakah selama ini konsep ataupun protokol yang kita anggap benar dan sudah baku atau kita aplikasikan sehari betul-betul menjawab tuntutan kebutuhan di kondisi bekerja kita nah jadi konsep autoregulasi saya yakin rekan-rekan semua jauh lebih paham dibandingkan saya ada banyak guru-guru saya disini gitu kan ya nah tapi di sisi yang lain ketika kita bicara konsep autoregulasi dan ini sudah diperkenalkan sejak tahun 2007 oleh Dinault bahwa ternyata bukan cuma MAP yang mempengaruhi cerebral saturasi sistemik saturasi juga mempengaruhi kemudian bagaimana kita mengatur level CO2 mempertahankan HB dan kemudian bagaimana menjaga cardiac function hal-hal tersebut itu sesuatu yang kemudian bila kita mempunyai parameter untuk menilai akan jadi challenge tersendiri untuk kemudian oke apakah selama ini prosedur mempertahankan MAP saya sudah sudah baik untuk sebagian besar pasien saya mohon maaf apakah ketika saya lakukan spinal misalkan kemudian saya berikan efedrin misalkan 5 mg atau ada 10 mg setiap kali penyutikan itu betul-betul membawa peningkatan cerebral saturasi itu semua baru bisa kita jawab bila kita kemudian aplikasikan hal tersebut dalam praktek kita sehari-hari dan dalam praktek sehari-hari yang saya kerjakan artinya saya mencoba memasukkan satu parameter tambahan pada monitoring hemodinamik saya bagaimana kemudian bila CVP saya jadikan kompas saya jadikan salah satu acuan penentu arah untuk bagaimana saya me-optimalkan cerebral venus dynase untuk mencegah jangan sampai terjadi konggesti tapi di satu sisi yang lain saya tetap menjaga venus ketan itu tetap baik sebagai model untuk menghasilkan kardiak output yang baik sebagai cerminan delivery oksigen yang baik ke otak tentunya saya gunakan juga cerebral oksimetris sebagai parameter penentu sebagai akhirnya target apakah sudah tercapai prosedur yang saya harapkan berdasarkan pemikiran ini kemudian kita coba terjemahkan dalam bentuk strategi oke berarti ketika saya melakukan pembiusan dalam hal ini mungkin saya lakukan tindakan bedah jantung ataupun tindakan pembedahan yang lain yang harus saya perhatikan pertama adalah bagaimana saya mempertahankan otak dalam rentang autoregulasinya tapi di satu sisi yang lain saya berusaha menjaga nilai MAP saya pada level yang kira-kira cukup kemudian dalam range batas autoregulasi tapi tidak membebani fungsi baik itu fungsi respirasi ataupun fungsi kardiofaskuler oleh karenanya saya butuh upstream parameter dalam bentuk misalkan MAP ataupun tekanan Nadi ataupun yang lain-lain untuk kemudian ini dianggap sebagai satu aliran upstroke ke atas yang harus kembali seluruhnya ke jantung kanan ketika yang kita kirimkan sebagai modal kembali seluruhnya maka asumsi saya tekanan dalam intakranial itu nilainya akan selalu terjaga konstan oleh karenanya sangat penting untuk menjaga apa yang kita deliver kembali jadi menjaga cerebral finis return dan tentunya menjaga downstream parameter saya agar menjamin cerebral finis return yang optimal untuk menjamin flow ke cerebral maka saya harus yakin pasasnya terjaga dengan cukup baik dalam kondisi yang kira-kira resistensinya minimal maka saya butuh mengatur level CO2 nah bila saya lakukan dengan ventilasi mekanik maka ketika saya melakukan regulasi CO2 maka pada dasarnya saya juga melakukan regulasi terhadap oksigenasi ke otak tapi tentunya saya melakukan manipulasi-manipulasi baik terhadap tekanan iteratorakal pemberian PIP yang nantinya itu bisa jadi mempengaruhi nilai daripada downstream parameter saya yaitu CVP kemudian tentunya kita bicara hemodinamik maka kita juga harus yakinkan bahwa nilai CVP saya cukup untuk apa menghasilkan preload yang cukup untuk kemudian ditranslasikan diejeksikan oleh curah jantung kiri dalam bentuk kardiak output menjaga keseimbangan ini jadi sesuatu yang kita rencanakan kita strategikan kemudian kita aplikasikan kita implementasikan dalam bentuk target maka waktu itu kami berupaya bagaimana kita membutuhkan nilai stroke yang terjadi pada pasien-pasien bedah jantung maka oxygen delivery harus terjamin bagaimana kita menjamin oxygen delivery mau gak mau kita harus mengoptimalkan kardiak output dan juga menormalkan nilai tekanan parsial oksigen manipulasi daripada ventilasi mekanik yang kita kerjakan sebisa mungkin jangan sampai meningkatkan nilai CVP sehingga diharapkan dengan itu apa kita juga menjamin cerebral venous drain sehingga jangan sampai menciptakan congesti yang akan meningkatkan tekanan integrannya nilai CVP yang optimal ini kita harapkan selain menjaga kardiak output tetap optimal juga menjaga nilai HB tetap optimum karena apa kita menghindari penambahan cairan dari eksternal yang bisa mengakibatkan hemodidusi terhadap mudah oleh karenanya kita berupaya melakukan rekrut dari unstressed volume untuk menjadi stress volume ini mungkin algoritma yang kira-kira kita bisa ini simple tapi kemudian bagaimana menerjemahkan dalam aksi medis yang kemudian dipahami oleh bukan cuma sekedar anestesi tapi kemudian juga rekan perawat anestesi juga rekan dari perawat perfusi dan juga akhirnya bisa diterjemahkan oleh surgeon kita dan Alhamdulillah saya punya alat bantu yang seolah-olah menjaga saya untuk oke kapan saya harus injek gas kapan saya bisa kemudian melepaskan rem dan ini hasil yang kami dapat setelah 6 bulan melakukan implementasi bahwa ternyata ketika kita recap data 6 bulan sebelum 6 bulan sesudah kesannya memang ada peningkatan dari 2,8% sampai 4% karena apa ketika kita melakukan pengumpulan data di Mei sampai Oktober 2018 kita masukkan juga nilai delirium di situ jadi bukan hanya sekedar stroke tapi juga delirium padahal sebelumnya kita hanya menilai apakah ada stroke atau tidak tapi dari data tahun 2018 ini dari pasien-pasien yang kemudian kita lakukan cerebral oximetry monitoring itu perbandingannya yang mengalami stroke dibandingkan yang tidak kita aplikasikan cerebral monitoring itu luar biasa dan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh rekan kami di Malaysia bahwa ternyata bisa mengurangi sampai 75% kejadian stroke jadi bisa ditekan hanya tinggal 25% mohon maaf ini memang sangat lemah datanya karena memang single center kemudian juga kita tidak banyak melakukan sertifikasi yang luar biasa karena hanya sekiranya untuk tahu apakah alat ini kira-kira akan membawa manfaat untuk implementasi ke depan yaitu pada tahun 2018 setelah kami yakin manfaatnya maka kami berusaha untuk maju lebih jauh lagi bagaimana kita kemudian betul-betul menjamin kardiak output dalam bentuk optimalasi MAP ke otak berdasarkan nilai brain cerebral oximetry jadi kita tidak lagi memakai nilai baku bahwa oke ketika pasien hipertensi tekanan darah hanya boleh turun 20% tidak kita betul-betul berusaha mencari mengejar berapa MAP yang paling optimum untuk pasien tersebut untuk mendapatkan nilai saturasi cerebral yang paling baik tentunya tetap menjaga interkaratinal pressure dengan menjamin cerebral venous drainase dimana cerebral venous drainase ini penting sebagai bagian dari bagaimana kita menjaga fluid responsiveness bagaimana kita menjaga interaturasi flat volume dan tentunya meregulasi nilai CVP sehingga kita bisa mengoptimalkan venous return sebagai modal untuk injeksi ataupun kontraksi sehingga bisa ditransformasi menjadi cardiac output untuk delivery oksigen berikutnya kemudian tidak berarti sampai disitu kami berusaha untuk menilai kembali mengevaluasi kembali bagaimana kami menata laksana ventilasi mekanik kami protokol bagaimana kita mengoptimalkan bukan hanya sekedar oksigen delivery bukan sekedar nilai saturasi bukan sekedar nilai PAO2 tapi kemudian bagaimana kita juga melakukan regulasi terhadap CO2 karena CO2 ini bisa dibilang cukup tricky ketika nilainya itu kita pertahankan lebih tinggi maka beban daripada jantung kanan meningkat karena tahanan paskuler paru meningkat akibat peningkatan dari CO2 tapi di sisi yang lain untuk delivery blood flow ke otak itu jadi lebih baik oleh karenanya dengan kondisi dualisme seperti ini kita berusaha kita berusaha mentitrasi di level CO2 mana pasien ini kemudian kami dapatkan nilai CVP yang paling optimum jadi artinya nilai CVP tidak meningkat akibat adanya beban berlebihan di ventricle kanan tapi di satu sisi yang lain nilai brand oximetry itu tercapai dengan baik akibat apa kita membuka keran untuk cerebral yang lebih baik dengan konsep seperti ini kita berusaha melakukan individualist terapi dan mentitrasinya sesuai dengan kebutuhan pasien sesuai dengan waktu pembedahannya fase-fase pembedahannya apakah itu pre-bypass intra-bypass ataupun post-bypass bahkan sampai di ICU dan ini salah satu hal yang kemudian kami coba tularkan kami coba perkenalkan juga kepada bukan cuma anestesi tapi juga kepada rekan perawat anestesi perfusi dan juga bahkan serjan bahwa ketika kita punya band oximetry dan kita dapatkan kondisi fluid responsiveness kadang untuk menjawabnya tidak harus selalu dengan memberikan cairan mohon izin misalkan ketika kita mendapati parameter kita menunjukkan pasien ini masih fluid responsiveness kita lihat sebabnya bila karena terjadi volume loss maka otomatis betul kita berikan cairan kenapa? fungsinya adalah replacement tapi kita lihat yang hilang apa? seandainya darah maka kita ganti dengan darah tapi bila fluid responsiveness kita lihat akibat adanya peningkatan daripada demand maka kita lihat dulu apa yang meningkatkan demand bisa gak demand itu kita turunkan tentunya apa? apakah kita evaluasi nilai pain agitasi kemudian suhu tinggi kita turunkan mungkin ventrilesi mekanik kita perlu diperbaiki dengan melihat parameter-parameter dari kedalaman anestesi kemudian kapnograf dan sebagainya baru ketika itu sudah kita kerjakan dan pasien ini masih menunjukkan responsiveness akibat ada peningkatan demand maka kita berupaya melakukan penggeseran penggeseran cairan dari kondisi unstress menuju ke stress volume sehingga kita tetap bisa menjaga tidak terjadi hemodilusi pada tubuh pasien dan bila problemnya adalah karena adanya peningkatan daripada resistansi vena maka kita coba elaborasi lagi dimanakah level congestiknya apakah akibat setting ventilasi mekanik kita yang mengakibatkan tekanan vena sentral kita meningkat apakah kita harus manipulasi dengan pemberian entah itu venodilator ataupun justru vasoconstrictor untuk memperbesar gradien antara sistemik dengan CVP atau memang ada obstruksi mekanik misalkan ada tamponade atau jangan-jangan justru setting ventilasi mekanik kita yang mengakibatkan tekanan intertrasik terlalu besar atau mungkin terjadinya obstruksi ada di level abdominal dimana mungkin posisi karena kehamilan atau memang akhirnya keputusnya kita bahwa kehamilannya mungkin sampai harus diteriminasi atau ada masa harus dievakuasi hal-hal ini sesuatu yang akhirnya jadi jadi sesuatu bisa dipertimbangkan ketika kita punya cerebral oximetry untuk kemudian mentitrasi semua parameter-parameter tadi dan kemudian mengevaluasi apakah parameter yang kita intervensi betul-betul merupakan jawaban yang kita inginkan melihat kompleks situasi ini maka kadang-kadang jawabannya bukan cuma satu kadang-kadang kita mesti kerjakan semua dan tentunya sekali lagi ketika kita kerjakan semua kita juga harus kembali evaluasi re-evaluasi re-evaluasi dan re-evaluasi dan Alhamdulillah kita mulai petik hasilnya ini data kami tahun 2019 dan 2020 bahwa angka kejadian stroke kami terus menurun ketika kita sekitar 1,1% tahun 2018 kemudian di tahun 2019 kita bisa 0,9% dan walaupun pandemi di 2020 kita masih tetap bisa melakukan tindakan dan Alhamdulillah nilainya 0,8% dan ini suatu yang buat kami luar biasa karena kami bekerja dalam kondisi ya mungkin terkadang semua mengalami dengan APD dan sebagainya tetap pasien safety kita bisa perjuangkan kemudian akan bertanya kalau begitu mana nih kira-kira yang paling nyaman digunakan dari semua alat semua parameter semua tools mana yang kira-kira paling nyaman digunakan tentunya ketika kita mau pilih kita butuh review dan ketika kita melakukan review maka pada dasarnya kita sudah melakukan aplikasi oleh karenanya apapun yang dipilih apapun yang digunakan jangan terbatas mohon maaf hanya pasien yang high risk ketika tools itu makin banyak kita gunakan otomatis kita akan makin banyak belajar dan makin banyak mendapat manfaat dan itu saya coba elaborasikan ke bidang yang lain yang sedang saya tekuni juga sedikit tentang laparoscopy ginekologi terutama saya ambilkan data ini bukan ini sudah agak lama 15 tahun yang lalu tapi saya hanya mau menunjukkan bahwa ternyata kejadian pasca operatif nausea dan fobid itu tinggi pada kondisi laparoscopy ginekologi mungkin rekan-rekan dari jurnal ini bahwa ternyata ada pengaruh daripada skill operatornya ini data yang lama mungkin rekan-rekan sudah ini dengan up fail score skill operator gak ada mempengaruhi yang ada cuma female gender no smoking kemudian penggunaan opioid post-off dan kemudian juga apa namanya riwayat ponvi ataupun ada history daripada musim sickness tapi sekali lagi dunia berkembang teknologi berkembang kemudian juga filmwan berkembang nah ini yang kami coba lakukan sehari-hari gitu kan ya kita coba coba kemudian melihat oh ternyata memang posisi ekstrim pendelenburg itu jadi sesuatu yang yang lazim pada opresi laparoscopy ginekologi dan kemudian lamanya sangat tergantung kesulitan tindakan keterampilan operator gitu kan ya dan kadang-kadang kita juga bisa membantu nih membantu apa membantu operator bila kita betul-betul bisa ciptakan pelur yang rileks lapangan apa namanya operasi yang yang lebar gitu kan ya dan menjaga hemodinamik tetap stabil sehingga operator bisa bekerja dengan lebih-lebih tenang tanpa terburu-buru ternyata ini juga bisa bisa membawa perubahan dan tentunya semua efek-efek tadi baik itu prosesi terandedelmbur kemudian insuflasi CO2 ventilasi mekanik penggunaan master relax dan sebagainya ini akan membawa dampak dan pada awal-awal kita mulai berupaya mengevaluasi ini ternyata ponvi dan sevalgia jadi sesuatu yang oke harus kami perhatikan sepertinya dan ternyata dari data laparoscopy yang lain pada operasi kolesis tektomi ponvi ini selain faktor-faktor yang dari upsell ternyata bisa juga dicegah dengan pemberian kristaluit yang adekuat jadi dari literatur ini menyatakan bahwa mereka berupaya menghindari hipervolemi tapi juga jangan sampai pasien hipervolemi dan menurut penelitian mereka nilai dari 2 cc per kilo selama tindakan ini itu adalah suatu yang sudah mencermikan normovolemi pada kondisi tersebut dan terbukti menurunkan kejadian ponvi saya menerjemahkan hemodinamik penting ketika kita berusaha menurunkan ponvi pada operasi laparoscopy tentunya karena saya juga masih chemo receptor trigger zone itu adanya di serebral maka ketika saya mengoptimasi hemodinamik saya juga harus menjamin perfusi ke serebral tetap baik dan itu jadi bagian yang coba saya tekuni apakah nanti ada perannya menjaga perfusi serebral dengan kejadian menurunkan kejadian ponvi pada operasi laparoscopy ginekologi dan walaupun ini baru sekedar observasi tapi ternyata beberapa informasi balik dari tim marketing kami menunjukkan bahwa ada peningkatan kepuasan ketika kita lakukan optimasi serebral dengan feedback dari pasien bahwa kejadian ponvi berkurang dibandingkan sebelum kita melakukan monitoring serebral untuk tindakan laparoscopy tentunya kita juga bisa mereview kebiasaan-kebiasaan kita yang lain misalkan oke kita sangat happy dengan angka ini tapi kalau misalkan gelombongnya bagus angkanya tidak ada apa yang kita kerjakan mungkin kita masih oke kita coba perbaiki posisi peruknya tapi bagaimana kalau misalkan angkanya bagus gelombangnya tidak ada ini yang salah peruknya atau yang salah pasiennya dan tentunya ketika angka tidak ada gelombang tidak ada kita dihadapkan pada dua kemungkinan apakah peruknya lepas atau jangan-jangan yang pasien sudah kardiakaris tentunya kita akan coba bandingkan dengan parameter yang lain dan ini yang saya implementasikan saya coba terapkan ke rekan-rekan perawat anak sesi bahwa ketika Anda ketemu parameter-parameter standar Anda itu mengalami hal-hal yang seperti ini coba lihat dulu bagaimana perfusi cerebralnya kalau perfusi cerebral Anda aman pasien aman maka Anda punya kesempatan untuk memperbaiki entah pro entah yang lain tapi kalau seandainya Anda ketemu ada nilai-nilai yang kritikal kemudian nilai perfusi cerebral juga menunjukkan ada penurunan maka bukan masalah probe yang salah adalah kita terlambat mengantisipasi so we have to do something kita mesti kerjakan sesuatu kita cari tahu kenapa kemudian kita intervensi ini hal yang menjadi challenge saya yang lain terkait dengan tindakan-tindakan anestesi ini consciousness sedation saat ini mulai jadi trending mengingat minimal invasive itu makin berkembang kemudian juga makin terelaborasi intervensi itu gak hanya di kamar operasi tapi juga di tempat-tempat yang lain ini pasien usia cukup tua kemudian complete heart block dia ada CHF plus 2 hipertensi dan diabetes EF-nya 60% EHO yang lama tapi pasien ini ada liver melignancy dan baru saja menjalani kemoterapi seminggu yang lalu nah sehingga ekspektasinya tentunya oke apakah waktunya 5 menit lagi 5 menit ya oke baik nah ini pasien juga ada anemia post-anfusi ada edema juga nah ini ruang prosedural tentunya tidak didesain untuk anestesi sempit sulit bermanufur tidak ergonomis terpencar masing-masing alat monitor kalau terjadi kegawatan susah gitu kan ya dan umumnya kelengkapannya adanya di kamar operasi nah ini hanya untuk menunjukkan betapa sempitnya betapa sebenarnya ruangan itu akhirnya dipenuhi alat-alatnya operator alat kita mujok sendiri di tempat yang kadang-kadang gak ergonomis dan yang kami hadapi adalah kadang-kadang bila pasien itu memang di ruang tindakan itu kadang-kadang manset tensi kemudian ini penempatannya sangat terbatas dan pasien ini kebutuhan ekspektasinya sedang sedang EDM hebat-hebatnya nah pasien mengalami complete heart block heart rate-nya rendah prinsip oscilasi dari spikonometer terganggu jadi tensi sering gak muncul nah tentunya ini jadi 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 apa namanya jadi challenge ini kira-kira butuh intervensi yang lain gak ya gitu dan kadang-kadang oke baru baru muncul kemudian nah mungkin ini saya skip aja poolingnya gitu kan ya jadi pertanyaan apakah saya mesti pasang monitor yang lebih invasif untuk kondisi ini nah keputusan tidak karena apa saya punya cerebral oximetry selama tindakan cerebral oximetry saya selalu tetap baik tentunya apa saya tetap pegang nadi arteri dorsadis pedisnya saya masih bisa raba dengan fluktuasi yang bagus walaupun angka gak keluar tapi saturasi brain bagus oke kita proceed kita berikan operator kesempatan waktu untuk bekerja kita tidak intervensi sehingga cepat tercapai target kondisi yang kita inginkan dan alhamdulillah pasien tercapai gitu kan ya dan ini mungkin algoritma yang akhirnya kami coba kembangkan mungkin kita bisa elaborasi di lain waktu ini salah satu contoh lain di ruang prosedur laki-laki sorry ini di kamar operasi operasinya operasi paru untuk ke neural fistel gitu kan ya pastinya setelah si MBG ada fistel gak bisa keluar dari rumah sakit kita harus do something untuk fistelnya maka kita akan kerjakan korakotomi setelah dilakukan intubasi pemasangan TTW-man kita optimalisasi kondisinya disini kita lihat saturasi brain serbanya oke tapi nilai AGD-nya kita lihat oke masih seudanya masih lebih tinggi gitu kan ya AGD-nya asidosis respiratorik maka kami punya waktu untuk melakukan apa optimalisasi oksigenasi regulasi CO2 berharap apa kita bisa dapatkan reserve yang lebih baik untuk brain cerebralnya ketika nanti harus ventilasi satu paru selama ventilasi satu paru paru kempes dengan baik hematomi kita jaga kita support tetap stabil ventilasi mekanik kita atur pada pasien ini kita bisa dapatkan tetap 5 cc per kilo untuk ideal body weight FU sudah cukup 50% tapi tercapai saturasi cerebral seperti yang kita harapkan pada kasus yang lain kadang-kadang kita tidak bisa optimalisasi diadal volume kita butuh FU2 yang lebih tinggi atau kadang-kadang kita lakukan manipulasi pit semua itu kita titrasi berdasarkan nilai cerebral oksimetri dan kita pertahankan stabilisasinya mulai kita kita spontankan pasiennya kita berikan reversal daripada pelumpuh otot kemudian kita lihat bagaimana analisis gas darahnya kita lihat CO2-nya terjaga bagus oksigenasinya juga cukup baik hitungannya parameter yang lain oke hemodynamic karena kita tidak bisa optimalisasi unstress volume menjadi volume kita rekrut dengan baik bisa dibilang HB-nya relatif tidak terganggu kita tidak berikan transfusi untuk kondisi ini tidak terjadi hemodulasi pada pasien tersebut dan tentunya kita kembalikan lagi apakah ini kondisi yang ideal ternyata brain saturasinya menunjukkan masih suportif untuk kita lanjutkan dengan apa? tindakan extubasi pasien ini stay di ICU satu malam kemudian pindah ke ruangan biasa dan sudah kembali ke rumah dan ini sedikit kasus terakhir kemarin laki-laki 87 tahun dia ada sinus node dysfunction jadi kadang-kadang jantungnya berhenti selama 9 detik RBBB persegi ada paroxysmal arterial fibrillation juga EF-nya 30 karena adanya Orkin Park ada BPPV jadi pasien kalau berubah posisi kadang-kadang bisa timbul vertigo baru mengalami infeksi COVID dan rencananya dilakukan pemasangan readless auto-adjusted pacemaker yang aman untuk MRI kita lakukan hal yang sama dengan pasien-pasien sebelumnya kita lakukan monitoring non-invasif untuk blood pressure EKG kemudian kita lakukan pemasangan brain oximetry dan serba oximetry dan kita bisa jaga kondisi brain oximetry dan alhamdulillah pasien pagi ini kondisinya baik luar biasa dan kita sudah pindahkan ke ruang rawat biasa jadi kesimpulannya tidak ada tools yang sempurna dan tidak ada tools yang serba bisa ERAS adalah kenisayaan kita tidak bisa lagi pilih-pilih hanya untuk pasien yang baik kondisinya dan itu sebenarnya pada dasarnya adalah hak individu setiap pasien infos memiliki potensi yang multiple dan memberi kita ruang untuk optimalisasi hemodinamik potensinya baru akan muncul kalau ditempatkan dalam kerangka strategi berbasis kondisi dan kearifan lokal jadi bisa di adjust untuk kebutuhan lokal dan lainnya perlengkapan pribadi dibutuhkan learning curve dan pembiasaan untuk memperoleh hasil yang optimal mungkin itu Dr. Kriksa terima kasih Prof. Nafi terima kasih waktunya mohon maaf kalau kelebihan terima kasih Dr. Rongo atas presentasinya yang begitu informatif utamanya begitu banyak algoritm-algoritm yang mengartikan bagaimana kita melakukan resustasi dari satu monitoring marker ke monitoring marker yang lain bagus sekali terima kasih cuma ini bukan persoalan yang mudah untuk di aplikasi tentunya perlu waktu untuk belajar sekira tanpa memperpanjang komentar tentang topik pertama kita lanjutkan lagi kepada pembicaraan kedua yang juga tak kalah pentingnya dimana Dr. Dr. Bastian Lubis MKAN SBN KAIJA akan menyampaikan topik role of nurse and BIS as target therapy for cerebral perfusion in ICU saya kira silakan langsung dulu Dr. Bastian Lubis untuk mengampaikan presentasinya terima kasih terima kasih Prof ini adalah guru saya dan tentunya yang menjadi role model kita dan terutama dalam suatu penelitian terima kasih Prof untuk brief introduction-nya saya juga mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada Dr. Susilo dan Indon Anastasi saya sudah diundang untuk sharing tentunya pada kali ini tentang brain perfusion saya akan mulai presentasi ini merupakan outline-nya nanti ada sedikit tentang cerebral oksigenasi nurse bis kasus research beberapa research yang sudah kita buat sama Prof Hanafi juga dan tentunya kesimpulan sebagai introduction sebenarnya pasien-pasien kritis ini akhirnya tentunya ada banyak manipulasi baik itu main arterial pressure kemudian nanti problem yang lain adalah ventilasi dan perfusi karbondioksida dan cerebral blood flow dan tidak menutup kemungkinan dan memang harus dalam suatu perawatan pasien kritis itu kita memberikan cairan pasu aktif inotropic blood transfusion dan positif-positif tentu yang tentunya ini akan banyak mempengaruhi brain ini suatu konsep pasien kritis kita ketahui dimana pasti akan terjadi imbalance daripada delivery dan demand oksigen inilah yang menjadi permasalahan kita selalu di ICU nah untuk itu tentunya kita selalu memaksimalkan delivery dan menurunkan delivery dan menurunkan demand oksigen akan tetapi walaupun sebenarnya kita bisa memaksimalkan delivery oksigen dan menurunkan demand yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana status kondisi daripada brain brain perfusi karena bila mana tidak tercukupi maka ini akan bisa menjadi masalah tentunya bisa menyebabkan disabilitas mungkin angka mortalis juga akan meningkat dan beberapa penyakit ikutan lainnya dan yang paling berefek tentunya dengan hal itu terjadi length of setiap pasien juga akan panjang dan ini juga akan memperberat daripada rumah sakit nah ini menjadi pertanyaan tentunya kalau kita tanya embah google kira-kira nanti apa sih yang bisa melihat brain perfusi itu maka biasanya akan ada beberapa item yang keluar mulai dari MRI mungkin secara kondisinya habis itu yang paling mungkin yang bisa aplikabel di kita mungkin adalah PCD Doppler ataupun beberapa USG seperti OSND nah ini yang mungkin bisa sebagai approach daripada melihat perfusi daripada brain dan memang sudah ada beberapa penelitian yang yang membandingkan bahwasannya TCD itu memang berhubungan dengan brain perfusion baik ataupun dengan OSND akan tetapi tentu saya TCD dan OSND ini kan juga membutuhkan skill nah ini juga menjadi penghalang yang pertama nah kenapa ini harus kita perhatikan karena sebenarnya kita harus tahu blood flow ya tentunya dan kita harus mempertimbangkan perfusi ke otak bila mana berkurang kalau dia rangenya bagus ya 50 masih bagus ya ini bisa brain bisa melaksanakan metabolisnya sebagaimana mestinya akan tapi kalau kurang akan keluarlah glutamate release kemudian pH bermasalah kemudian ATP juga berkurang bisa terjadi infak dan ya bisa saja ujung-ujungnya bisa jadi branded nah oleh karena itu ada pendekatan ya memang ini sudah lama ya mungkin sudah 10 tahun belakang kan yang non-invasif yang melihat perfusi brain nah beberapa penelitian juga sudah ada sebenarnya dipakai oleh job sis pertama sekali untuk melihat pasien-pasien yang di ventilator dan dia melihat profiling daripada hemodinamik apakah dia bagus juga profiling daripada brain seseorang nah gampang sekali sebenarnya caranya menempel di daerah frontalis karena sinar infrarotnya itu bisa menembus pembuluh darah yang ada nah ini mengikuti prinsip birulau dimana kita tahu cahaya itu kalau dilepaskan ya atau melalui salur perantara dia akan berubah berubah bukan hanya konsentrasi tapi juga jarak nah ini akan berubah oleh karenanya ini yang dimanfaatkan karena kita tahu infrarot lightnya ini sekitar 650 sampai 940 nah ini akan bisa diabsorb sama darah dan yang datang dan yang keluar itu akan berbeda nah inilah yang dimanfaatkan sebagai suatu indikasi perfusi baik atau tidak oleh karenanya banyak penelitian-penelitian yang keluar yang mau menyatakan bahwasannya ada hubungan nih kalau kita pasang NIRS dengan parameter-parameter brain nah ini merupakan satu pilot study ya yang menyatakan ternyata ada hubungannya non-invasif ya NIRS itu dengan cerebral perfusi di otak dan ini dilanjutkan kalau sekarang mungkin sudah keren ya kalau di operasi-operasi berat ya seperti operasi jantung itu dipakai nah ini sudah mulai banyak penelitian ya menghubungkan NIRS dengan SGVO2 kemudian NIRS dengan mortalitas outcome dan SGVO2 dan SVO2 yang kita tahu ini dibakai sebagai suatu marker mikrosirkulasi nah akhirnya NIRS bayangkan mungkin dulu ya kalau saya sukanya itu adalah non-invasif tapi dia bisa representatif suatu bisa merepresentasi ya walaupun mungkin masih banyak perdebatan seluler bahkan seluler brain nah kita tahu kalau dulu kita mau mendapat data-data tentang otak mungkin kita harus melakukan penetrasi-penetrasi yang mungkin tidak menyenangkan seperti pemasangan kateter ya baik itu di intraventrikular subdural dan beberapa bagian otak yang lainnya dan ini tentunya prosedurnya ya sangat bukan hanya sangat panjang tapi sangat beresiko nah dengan adanya NIRS ini yang sebetulnya dynamic kita bisa merepresentasikan bagaimana sih sebenarnya perfusi di otak itu jadi lumayan ada data nah penelitian-penetian juga sudah mulai banyak ya walaupun referensinya mungkin masih beberapa ya yang harus kita baca tentunya benar-benar nah tapi ada beberapa hal yang penelitian itu menunjukkan korelasi-korelasi yang positif sama artinya bila mana kita cek jugular blubnya representasi di NIRS-nya juga hampir sama gitu nah ini patofisiologinya mungkin tadi dokter Ranggo sudah banyak bercerita ya bukan hanya blood pressure yang menentukan daripada cerebral blood flow tapi juga resistensi vaskularnya di cerebral dan tentunya ICP nah ini saling berkolaborasi berkooperatif sehingga kita seperti detektif ya seperti diceritakan tadi oleh dokter Ranggo mencari mana hal yang pattern yang baik tentunya untuk otak nah bagaimana dengan BIS BIS ini juga suatu hal yang saya kira perlu ya tapi ini saya kira sudah trend dari dulu ya kalau di anestesi kedalaman sedasi nah ini sangat simpel sebenarnya juga sama ditempelkan di brain nah EKG-EKG ini bisa merepresentasikan gelombang daripada otak ya BIS spectral indexnya dan kita bisa mendapatkan angka-angka tertentu yang target tertentu yang kita inginkan nah di BIS ini bukan hanya kuantitatif tapi kualitatif ya bentuk bentuk gelombang juga kita punya nah trend juga kita punya yang paling penting sebenarnya kalau dalam monitor itu adalah trend nah ini bisa kita review dan kita lihat apa ada apa ada masalah dalam tingkatan sedasinya nah ini sedasi kedalaman sedasi mungkin yang menjadi target kita selalu ya kita selalu mentargetkan ya tentunya deep sedation ya di range 40 kalau saya itu lebih suka kalau di AIS itu ya di range 40 karena kita tahu deep sedasi itu pasti demand oksigen atau Vultunya akan turun nah inilah trik-trik kita ataupun cara-cara kita sebenarnya mengatasi pasien-pasien yang mengalami shock baik itu shock sepsis ya ataupun shock-shock yang lain dengan demand oksigen yang udah pasti menurun nah ini kita bisa punya waktu atau takes time untuk mencari source control yang akan kita lakukan apa operasi ataupun pemberian obat-obatan nah ini juga sebenarnya banyak ya pemberian sedasi itu sebenarnya harus targeted mungkin kita memberijingnya sekarang pakai ya mungkin skill-skill tertentu scoring-scoring tertentu seperti Ramsey ataupun beberapa skill sedasi yang lain tetapi alangkah bayinya sebenarnya digunakan parameter yang lain yang lebih objektif tentunya karena ternyata kalau dari suatu penelitian ini oleh Kaplan diberitahukan bahwasannya target sedasi yang kita berikan selama ini ada bisa over sedation ataupun under sedation yang mencapai target itu baru 30-30% oleh karenanya kita tentunya harus mereview hal ini nah kita tahu sebenarnya kalau kita terlalu over sedation ya tentunya akan membuat lama atau waktu perawatan lebih lama pemakaian ventilator juga lebih lama kosnya lebih tinggi tapi kalau under sedation ini berakibat lebih fatal lagi sebenarnya dan seitas agitasi yang menjadi dipolemik sekarang kemudian ventilatornya tidak efektif ya bisa banyak hal yang terjadi otopip dan sinkroni dan yang lainnya dan tentunya ada juga hal-hal yang tentu yang kita tidak inginkan akan terjadi penggunaan sedasi ini juga tentunya dengan yang tepat dengan objektif dan saya kira bukan tidak hanya oleh scoring bisa saja dengan parameter objektif ini bisa menurunkan tentunya mulai dari cost dan yang paling penting patient recall yaitu pasien yang tiba-tiba ketakutan tiba-tiba merasa sakit nah ini bisa kita turunkan hingga angka yang paling rendah nah ini ada di chest tadi ya 2016 bahwasannya sebenarnya penggunaan bis ya pada pasien-pasien yang tidak di ventilasi ini harusnya bisa kita rutinkan karena bisa sebagai atau membantu kita untuk menilai kadar sedasi nah mungkin saya berajak ke kasus ya bagaimana sih cara implementasi di saya sendiri ya di ICU bis dan mir sini ya nah ini saya baru dapat pasien peringkat ini ada pasien dengan traumatic brain injury di CH di daerah saya kira ini hampir di seluruh hemisfer sebelah sebelah kanannya ya nah ini sangat besar saya kira nah bagaimana cara memanajemen hal ini nah oleh karenanya kita tentunya butuh bantuan di sini ya bukan hanya parameter yang usually kita pakai ya seperti MAP ya saturasi tapi juga saya kira kita perlu monitoring habis ini nah inilah yang kita lakukan pertama karena setelah kita diskusi oleh sejawat dari mereka itu bedah mungkin melakukan sifatnya observasi dan ini bukan hanya sekali dua kali kita hadapin di ICU tapi mungkin sudah berkali-kali oleh karenanya tentunya ini harus ada memberijing supaya TIK tidak terlalu meningkat dan kalaupun misalnya meningkat kita tahu dan tentunya kita harus menjamin vervusi ke otaknya itu baik nah ini sudah saya rawat hampir 12 hari ya sekarang sudah mulai tipis ya nah ini juga masih kita kolaborasikan ke sejawat bedahnya apakah ini ada tindakan serujil atau tidak dan yang saya kira yang saya tangankan di sini adalah bagaimana cara kita tetap memaintains serbun vervusinya bagus gitu nah menunggu reabsorpsi ataupun menunggu pasiennya dioperasi nah ini adalah hal yang mutlak tentunya kita butuhkan ya bis, nirs dan tentunya hemodynamic monitoring inilah yang kita parameter-parameter yang selalu kita jaga sehingga nanti hal-hal yang tadi diutarakan ya apakah misalnya ada kendaraan delivery ataupun kalau delivery yang sudah bagus ternyata masalah di demand demand oksigen yang misalnya meningkat dikarenakan apa banyak hal ya seperti diutarakan misalnya pCO2-nya misalnya penggunaan obat-obat sedasinya atau analgesiknya yang kurang nah ini bisa kita lihat langsung di cerebral perfusinya atau di nirsnya ya ada bermasalah ini juga yang kita lakukan ya jadi tetap kita lakukan selama hampir 10 hari lebih monitoring ketat seperti ini nah bila mana kita bisa mempertahankan hal ini ya insyaallah ya pasiennya masih aman tapi tentunya kita harus mencari permasalahan atau sos kontrol yang baik tentunya pada pasien ini dengan teman-teman sejauh kita yang lainnya nah mungkin saya mengajak teman-teman ya saya kira ini pasti mungkin juga sudah banyak yang melakukannya ini bila mana teman-teman menjumpai pasien ya dengan sesak dan kemudian ada penurunan kesadaran di ICU nah kira-kira teman-teman perlu enggak nih dilakukan pemeriksaan NIRS pada pasien ini kemudian setelah pemeriksaan NIRS apalagi kira-kira yang teman-teman butuhkan apakah kardio output atau kardio sang bis atau yang lain silahkan oke mungkin bisa ditayangkan kali ya ya terima kasih jadi sepakat kita ya dok ya ternyata penting ataupun perlu dilakukan pemeriksaan NIRS pada pasien ini dan saya sudah merutinkan ya bila mana kita dapat pasien kritis itu kalau saya itu lebih akhirnya secara klinis ya pastinya dan tentunya kita harus ada pemeriksaan penunjang nah saya sudah merutinkan pemasangan NIRS nah setelah pemasangan NIRS dilakukan kira-kira apalagi yang perlu Anda butuhkan pada pasien-pasien seperti ini nah pada pasien ini memang akhirnya kita perlu pemeriksaan hemodinamik bila mana kita dapati NIRS-nya misalnya turun ya baseline-nya kita sudah total 60-80-an nah kalau dia turun kita saya kira perlu hemodinamik hemodinamik pertama yang penting ya kalau lah MAP bagus harinya masih bagus nah tapi NIRS-nya masih turun kalau saya melakukan pemakaian pemeriksaan ya kardio output ya terserah metodologinya apa yang penting kita dapat kardio output ataupun stroke volume-nya jangan-jangan perlu adjustment pada pasien ini ya oke nah ini yang saya bilang tadi ya biasanya pasien seperti ini saya pasang NIRS nah NIRS-nya rendah ya kalau kita lihat nah setelah itu saya lakukan padahal ini MAP bagus ya harinya juga bagus tapi kita lihat pemeriksaan ini didapati ya NIRS-nya 54-57 ya nah kita dapatnya seperti itu nah ternyata kita peperiksa kardio output-nya dijumpai kardio output-nya sedikit menurun oleh karenanya kita perlu melakukan tentunya challenging ya atau full responsive kemudian pemerian cairan paso active agent dan tentunya terkadang kita perlu disana buat verifikasi untuk removal inflammatory respondan didapati increasing daripada nilai NIRS-nya nah mungkin ini polling kedua ini pada pasien-pasien yang post-op ya saya sering jumpai post-op yang relatif agak besar operasinya saya itu biasanya juga pasang NIRS ya contoh ini operasi terokotomi ya dijumpai tekanan darahnya tinggi waktu itu nah kira-kira apa yang teman-teman lakukan apakah melakukan pemeriksaan kardio output apakah melakukan pemeriksaan BIS ataupun NIRS oke gak ada yang salah ya kayaknya ini saya mau menunjukkan bahwasannya NIRS ini juga atau serba purpose itu juga penting gitu di lain marker-marker hemodynamik yang lain mungkin silahkan disayangkan ya ini mayoritasnya sepertinya antara dua ya antara kardio output dan NIRS nah benar dua-duanya akhirnya saya lakukan pemeriksaan nah pada pasien ini saya jumpai sebenarnya post-op kita jumpai hadirnya si SOK walaupun agak hipertensi oleh karenanya saya pasang lah NIRS nah dijumpai sebenarnya NIRS-nya pada range yang bagi ya walaupun agak perbedaan yang kanan dan kiri dan memang perfusi brand itu akan bisa berbeda kanan dan kiri tapi karena bagus kondisinya ya akhirnya saya bisa eksturbasi pasien ini oke mungkin ke kasus selanjutnya ini pasien ada rawatan ICU dijumpai hemodynamiknya stabil ya bagus nah kemudian dipasang NIRS dijumpai nilainya menurun dari baseline ya dari baseline 60 kemudian apa yang kira-kira teman-teman lakukan apakah melakukan pemeriksaan dulu ini kenapa nih ataupun kita konsul nih ke teman-teman mungkin ya neurologi ya ataupun melakukan pemasangan BIS ataupun NIRS gitu memang benar memang pertama sekali kita jangan rely on tools ya kita harus melakukan pemeriksaan menyeluruh nah waktu melakukan pemeriksaan itu saya dapetin ternyata ada lebam-lebam ya lebam-lebam nah karena ini pasien yang sepsis pasti terjadi trombosis pada pasien ini nah saya cek hemorinamik hemorinamik itu related ya bagus nih gitu kan nah saya pasang NIRS-nya nah ada masalah nih NIRS-nya kok ya turun ya gitu akhirnya setelah setelah kita diskusi diskusi-diskusi ya akhirnya kita lakukan heparinisasi pada pasien ini ya akhirnya increasing NIRS-nya pelan-pelan jadi yang mau saya utarakan sebenarnya kita memang sangat membutuhkan akhirnya vervusi melihat vervusi terutama vervusi daripada brain jangan hanya merilai kardio output walaupun mereka kadang-kadang saling membutuhkan satu sama lain mungkin ke next kasus juga ini ada ini pasien di ICU sepsis nah pasien sepsis seperti ini kita lakukan tentunya pasien-pasien kritis pemasangan NIRS sebagai salah satu pembantu kita untuk menilai kondisi pasien ataupun propulsif pasien NIRS-nya menurun kemudian pasien ini aki pula lagi kemudian paso aktif sudah tinggi kira-kira teman-teman apa yang lakukan secara arti hemodinamic monitoring kemudian adjust-adjust ataupun pasang NIRS baik nah rata-rata ini melakukan siara arti nah sama saya setuju juga ya pada kasus ini ya kita jumpai sebelum langsung siara arti sebelumnya kita lihat pasiennya tensinya bagus walaupun agak tachycardi nah tachycardi kan something wrong means and then ya kita lihat ternyata NIRS yang kita pasang itu rendah sekali ya rendah sekali nah setelah delivery kita pastikan karena delivery itu kan pasti ceritanya ya saturasi HB sudah maksimal saturasi sudah maksimal kardial apa lagi nih yang bisa kita lakukan nah karena dia ini sepsis ya inflammatory response itu harus kita remove nah waktu kita siara arti pasiennya nah kita dapati going up ya going up NIRS-nya tapi sebelum NIRS-nya going up ya tentunya fase aktif penggunaannya juga makin menurun nah kemudian akhirnya NIRS-nya bisa going up nah ini juga ada pasien post-op granitomi nah ini pasien post-op granitomi ini di ASU kita jumpai hemodinaping yang stabil nah untuk menjaga skenario brain injury seperti yang selalu kita lakukan juga hipoxy kovalemi hipoxya dan yang paling penting nyeri nah apakah pasang brain brain monitoring seperti TCD atau OSND atau melakukan pemeriksaan NIRS-nya oke nah ini mayoritas menjawab 51P ya benar itu juga yang kita lakukan ya pada pasien ini nah yang kita lakukan setelah menjamin secondary brain injury ya saya pastinya sebelum kita extub saya perhatikan dulu apakah serebafor fokusnya bagus dan untuk make sure-nya saya membanding ini dengan yang simple ya OSND optic sieve diameter saya lihat juga bagus ya barulah kita lakukan extubasi pasien ini nah kalau bisa TCD silahkan harusnya bisa juga TCD nah ini mungkin pasien kita jumpai di ICU dengan hipotensi masuk kita pasang NIRS-nya angkanya menunjukkan penurunan hampir 25% ya dari normal kira-kira teman-teman apa yang melakukan oke baik ya semua itu sama kita dok ya kita saya menjumpai pasien yang NIRS-nya seperti itu ya tentunya kita harus melakukan tindakan resultasi ya memberikan cairan memberikan vaso aktif bahkan akhirnya kita bukan hanya rely on MAP tapi pun kita harus melihat kardial output stroke volume pasien sehingga akhirnya waktu NIRS-nya going up ya mencapai leveling yang baik nah mulai perfusi juga keluar urinnya juga keluar nah ini mungkin polo ketujuh ada pasien sepsis ya infeksi abrominal pos operasi dijumpai kondisi hemodinamik baik akan tetapi dia gagal winning nih gagal winning karena waktu tipis kembali sesak tipis kembali sesak nah kira-kira ini apa yang dilakukan apakah pemeriksaan kardial output apakah pemeriksaan NIRS-nya ataupun penggunaan paksa aktif agent oke mungkin oke terima kasih jadi saya kira kedua-duanya juga ya jadi pada pasien ini waktu post-op ini saya cek NIRS-nya NIRS-nya itu ternyata low rendah nantinya kita lakukan pemeriksaan hemodinamik kenapa nih gagal winning nah akhirnya setelah itu ternyata dijumpai bahwasannya pasien ini kardial outputnya low akhirnya kita pasang fase aktif nah NIRS-nya going up ya seribar fungsinya bagus nah akhirnya dia bisa di winning nah ini mungkin polling terakhir ya ini ada pasien masuk ICU kondisinya sepsis NIRS-nya rendah rendah banget ya waktu itu ya 49-52 nah kira-kira apa yang teman-teman lakukan karyostrasi pemeriksaan kardial output pemeriksaan aktif ya pemeriksaan NIRS atau removal informatory baik ternyata banyak mayoritas melakukan tentunya tindakan resursi dan stabilisasi nah yang yang kita lakukan juga sama dok ya kita lakukan tentunya pasien-pasien pertama kali masuk itu tindakan resursi karena waktu saya juga memasang NIRS NIRS-nya lo tadi ya kita lakukan resursi bahkan penggunaan falsal aktif karena dia juga sepsis tidak berhenti sampai situ kita juga melihat kardial output ya tentunya pada pasien-pasien and then ya going up ya tentunya NIRS-nya nah kita juga lakukan removal mediator inflammatory nah makin lama tentunya makin baik nah ini mungkin beberapa cukup mungkin pollingnya sekarang saya aja yang bercerita ini ada beberapa kasus juga ya sepsis-sepsis aki ini akhirnya pendekatan kita juga tadi menggunakan BIS sebagai salah satu target target terapi ya bagi saya target terapi keberhasilan perfusi karena kalau brain biasanya sudah dapat brain perfusinya bagus pasti itu ngikut yang lainnya juga sama kayak kalau kita dulu urin keluar pasti itu representasi perfusi hampir semua organ itu bagus mungkin ini saya pakai seperti itu jadi waktu kita misalnya sepsis-sepsi akhirnya kita pasang dan kita lihat semua parameter yang ada hemodinamik brain perfusi kalau dia relatif baik tidak ada yang bermasalah seiring sejalan nah ini berarti kita harap tentunya makin lama makin bagus nah ini juga ya ada beberapa hal mungkin yang saya lihat akhirnya pada penggunaan NIRS-DIC itu misalnya parameter delivery oksigen sudah kita maksimalkan demand oksigen juga kita sudah turunkan maksimal ternyata brain perfusi itu pasti bermasalah nah setelah beberapa bukan beberapa mungkin hampir ya kita setiap pasien-pasien yang kita lakukan purifikasi siarati itu ternyata going up dia nah jadi saya mencoba ya walaupun ini kesimpulannya masih prematur ya akhirnya sebenarnya jangan hanya rely tentunya ke delivery oksigen semata tapi tentunya dari demand yang meningkat itu karena apa itu lebih banyak lagi percabangan atau kolateral yang harus kita pikirkan mulai dari PCO2 seperti tadi dokter Renggo katakan bahkan kalau saya yang paling pasti itu kayaknya inflammatory inflammatory response itu kalau kita remove brain perfusinya seiring sejalan dia akan naik nah ini juga kita pakai coba dulu pada pasien COVID waktu beberapa tahun yang lalu juga seperti itu nah ini pasien COVID di dalam tensinya bagus ya mohon maaf agak kabur ya agak susah ngambil dokumentasi sebenarnya di COVID nah kemudian MAP bagus hard rate-nya bagus tapi brain perfusinya itu luar biasa low goyangin jadi ini kan perlu yang instant instantly gitu ya nah and then kita lakukan plasma pharesis waktu itu nah akhirnya going up nah jadi sebenarnya nil sebagai target terapi ini saya kira sangat simplicity ya tapi juga kita memang harus melihat klinis tentunya dan beberapa parameter yang lain ini tadi sudah dipaparkan mungkin oleh Dr. Rongo ya nilis itu targetnya tentunya yang normal kalau dia desaturasi atau hipersaturasi biasanya itu kalau saya langsung jatuhnya masalah imbalance delivery dan demand oksigen kalau dia turun biasanya masalah delivery kalau dia terlalu hipersaturasi atau terlalu naik ini demand ada masalah makanya disinilah kita memerlukan bis juga gitu melihat apakah memang obat-obat kita yang terlalu terlalu tumas atau sorry apakah obat-obat kita yang terlalu dosisnya terlalu kecil sehingga tidak tercapai ataupun ada hal-hal yang lain ini tadi sudah dijelas sama Dr. Rongo saya skip aja nah akhirnya inilah yang meng-encourage kami ya dan Prof. Anafi juga ya mulai melihat lagi sebenarnya letak cerebral perfusi ini bisa nggak dalam konteks klinis kita dan memudahkan ya tentunya ya kalau pakai juga menyusahkan ya susah nah ini kita coba pada pasien sepsis yang kita lakukan resustasi dan ternyata pasien-pasien yang kita resustasi biasanya kan kalau kita kan laktat dong untuk mikrosirkulasi ataupun makrosirkulasi nah kita tempelkan NIRS nah ini berkolerasi ya positif sama dia jadi kalau jadi target terapi saya kira bisa juga akhirnya inilah yang kami buat dan kami dapati jawabannya dan ternyata mereka berkolerasi yang positif bahkan ini dengan Prof. Anafi kita coba melihat SJP U2Brain secara langsung nah didapati ternyata hak korelasi positif mulai dari MAP dengan regional saturasi AB dengan regional saturasi nah kemudian konten oksigen dengan regional saturasi jugular 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 grup tapi bukan grup sampai atas kami ambil dari sini aja ya nah ini juga berkorelasi positif nah yang terakhir ini mungkin akhirnya saya lebih tertarik lagi saya mau melihat hubungannya dengan NT-ProBNP jantung nah kita tahu kan NT-ProBNP itu pasti akan keluar ya akan keluar kalau terjadi misalnya overload ataupun tadi mungkin yang dibilang Dr. Rongo CVC-nya terlalu tinggi sehingga keluarlah AMP dan ProBNP nah ini ternyata mempunyai korelasi juga yang positif jadi sebagai teknologi saya dan NIRS dan NIRS ini sebagai tools ya ajufan kita para klinisi jangan meninggalkan adjustment klinis tapi kita perlu tools-tools yang memudahkan seperti NIRS ini dalam keseharian kita oke terima kasih jangan lupa prokes karena angka COVID sudah naik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke program terima kasih Dr. Bastian jadi para peserta sekalian lengkaplah dua pembicaraan yang menyampaikan masing-masing topik yang begitu informatif dan bermanfaat bagi kita sebagai dokter anestesi yang langsung memberikan pelayanan kepada pasien-pasien jadi pada prinsipnya buah pembicara ini menyampaikan bahwa monitoring itu sangat-sangat kita perlukan di dalam kita memberikan pelayanan anestesi dan tentunya bukan hanya sekedar aman tetapi kata Dr. Longo tadi juga berakibat nyaman pada pasien tadi telah ditampilkan beberapa aspek termasuk dalam cost benefit juga sudah ditampilkan dari Dr. Bastien nampaknya kalau kita melakukan registrasi dengan bantuan NIRS itu juga sangat-sangat bermanfaat sebagai tolak ukur kita keberhasilan kita utama tadi penelitian pada one hour bundle dan lain-lainnya jadi saudara-saudara mengingat waktunya makin sempit lebih kurang 30 menit ini saya berharap kepada para pembicara pertama-tama Dr. Longo bisa kira-kira membaca di kolom chat question and chat ini ada beberapa pertanyaan di ajukan saya coba bantu membaca mulai dari yang pertama apakah NIRS dapat digunakan untuk membantu diagnosis mati batang otak di ICU gimana nih Dr. Longo Dr. Bastien mungkin juga berkaitan silahkan baik Prof saya coba jawab mungkin Dr. Bastien bisa melengkapi di Prof karena pertanyaannya di ICU jadi gini sekali lagi saya mau reminding sedikit tentang bagaimana NIRS itu diaplikasikan bahwa dia melakukan sampling pada area yang diletakkan Proof umumnya kita lakukan perletakan Proof itu pada area frontal yang disampling hanya sekitar 1 mm kubik itu yang nanti akan seolah-olah mohon maaf kalau saya pakai istilah quick count jadi kemudian bukan di generalisasi tapi kemudian di interpolasi untuk mendapatkan keseluruhan regional daripada hemisfer yang kita kita apa namanya lakukan pemasangan Proof ini sebenarnya yang disampling itu areanya kecil sekali nah sementara ketika kita mau menilai mati batang otak maka sebenarnya yang harusnya dinilai kalau memang mau menggunakan cerebral oximetry harusnya itu diukur di area batang otak tersebut tapi sekali lagi itu kendalanya luar biasa secara teknikal kenapa itu area yang dalam sulit untuk kita kemudian mengukur apa namanya dari ujung ke ujung dari penggunakan probe non-invasif gitu kan ya untuk kemudian bisa menembus tulang tengkorak menembus densitas jaringan yang sering demikian banyak kemudian dipilah-pilah lagi sampai betul-betul area spesifik daripada batang otak yang mau kita ukur jadi secara teknikal itu masih belum belum memungkinkan untuk teknologi nirs mencapai ke sana yang ada sekarang adalah kenapa area frontal yang dipilih karena yang mau diambil adalah sistem refraksinya jadi pantulan daripada sifat memantul daripada tempurung kepala itu yang kemudian akhirnya diambil dimanfaatkan untuk diinterpolasi sebagai nilai saturasi pena jadi prinsipnya masih menggunakan refraksi bukan betul-betul mengukur dari dari apa namanya dari ujung ke ujung jadi sekali lagi kalau nirs itu mau digunakan untuk menilai fungsi batang otak menurut saya aplikasinya kurang kurang pas gitu kan ya tapi kita bisa bisa mengoptimalkan apakah kemudian untuk menilai fungsi batang otak maka kita harus siapin dulu target parameter-parameter ekstrakarnial itu tercapai apakah MAP-nya cukup apakah yang lainnya cukup itu kita bisa interpolasi dengan area otak yang masih sehat ketika kemudian target MAP tercukupi saturasi vena cerebral yang kita ukur dengan puls oximetry itu kita dapatkan mendekati range populasi umum tapi kita tes batang otak tetap tidak berfungsi maka disitulah saya rasa betul-betul penegakan diagnosa mati batang otak kita sudah memenuhi syarat terima kasih Dr. Mangga Dr. Mas Kian mau menambah mungkin saya sikit aja Prof mungkin kalau untuk mati batang otak kayaknya nggak bisa tapi kalau menginisiasi kita melakukan pemeriksaan mati batang otak mungkin bisa Prof karena kalau misalnya tadi ya kalau memang serebral perfusinya itu selalu turun atau rendah ya mungkin kalau itu sudah kejadian lama kita bisa inisiasi apakah ini mati batang otak dengan pemeriksaan reflex effects yang bisa kita lakukan ataupun kalau misalnya serebral perfusinya itu masih terlalu tinggi tapi semua tadi seperti Dr. Ranggu bilang sudah di delivery sudah dimaksimalkan yang lain sudah dimaksimalkan nah ini bisa kita inisiasi apakah ada mati batang otak pada pasien-pasien seperti ini nah yang paling penting sebenarnya tinggal melakukan penelitian memang ada nggak pasien-pasien yang kita cek tadi mati batang otak berkolaborasi dengan serebral perfusi tapi ya ini saya pandangkan saya sedikit ya orang yang mati batang otak kan fungsi otak yang mati aliran darahnya sirkulasinya fungsi jantungnya dan lain-lainnya mungkin hanya masih baik sehingga orang-orang demikian masih kita bisa manfaatkan untuk organ donor saya kira demikian terima kasih berikutnya pertanyaan yang selanjutnya dengan data yang diberikan oleh NIRS apakah ada hubungan dengan sedasi yang kita berikan selama di ISU terima kasih wah ini tadi memang sudah jelas sekali Dr. Rongo Dr. Bastien juga mukakan silahkan Dr. Rongo baik Prof makasih itu pertanyaannya jadi ketika kita bicara sedasi level sedasi tentunya bukan dengan NIRS kita mengukurnya dengan BIS tapi apakah kemudian tadi seperti Dr. Bastien kemukakan level sedasi yang kita berikan itu apakah cukup apakah kurang apakah berlebih itu kita bisa interpolasi dari data data NIRS apakah ketika NIRS kita turun misalkan bagaimana MAP kita bagaimana kedalaman anestesi kita bila MAP turun kedalaman anestesi juga dalam sekali mungkin mengatasinya adalah apa dengan menurunkan kedalaman anestesinya ketimbang kita kemudian meningkatkan support yang berlebihan sehingga meningkatkan kerja jantung meningkatkan apa namanya mungkin kita setting ventilator pipnya kita naikkan mengharap oksigenas lebih baik tapi itu malah membunuhi jantung kanan jadi diharapkan dengan parameter-parameter tadi kita betul-betul bisa menjawab problematika pasien yang sesungguhnya mungkin itu Prof Bersihan ada yang mau nambahkan ya Prof setuju Prof jadi sebenarnya kalau ditanya ada nggak perubahan pada NIRS ada justru kita jadi ter terbias ini gara-gara apa jangan-jangan kita perlu adjust pemberian sedasi jadi dengan adanya bis nah ini bisa kita eliminate jadi kita lebih focusing nih masalahnya apa jadi sebenarnya kedua paketan ini sebenarnya nggak bisa berubah untuk kita tapi kalaupun nggak ada ya paling judgment kita lah akhirnya kita secara kebiasi baik terima kasih saya kira memang tadi udah dikatakan di penelitian buat peneliti tadi ya bahwa umumnya dalam kompensidasi kita lebih sering membuat suatu kondisi over sedation dibandingkan target dan juga kadang-kadang under sedation jadi dengan bantuan bis yang kata Dr. Longo tadi mungkin ini akan membantu kita terima kasih dan berikut nih pertanyaan untuk Dr. Longo dan Dr. Bastian juga ini ini karena kalian di tempat saudara-saudara sudah ada mengoperasikan alat ini dalam keadaan kegiatan pelayanan sehari-hari mereka bertanya nih mohon kiranya berbagi trik-trik bagaimana meyakinkan manajemen rumah sakit agar menuju alat ini untuk pasien safety seperti yang di rumah sakit para dokter sekalian silahkan nih baik mungkin saya duluan ya Prof ya ya silahkan jadi tentunya ini makasih sekali sebenarnya kalau bercerita pengalaman saya terima kasihkan dengan tim metronik bahwa ketika baik itu BIS ataupun NIRS ada saya termasuk orang pertama yang mungkin bisa ikut coba ya Prof ya cuma memang sebisa mungkin jangan sekedar berhenti mencoba tapi kemudian ketika saya coba kemudian kita coba coba gali betul-betul potensi dan kita catat kemudian apa kita presentasikan nah jadi waktu itu juga waktu itu ada poster kita ikutkan kemudian poster itu kita kirimkan ke manajemen jadi manajemen melihat oh ternyata ketika ada alat ini gitu kan ya ada nih hal yang mereka bisa bisa lihat ada perubahannya nah tapi bukan cuma sekedar manajemen nih yang perlu diakinkan Prof tapi para kang sejawat kita pemegang pisau kemudian mungkin apa dari bidang intervensi yang lain yang non-medah yang minimal invasif juga akhirnya jadi lebih confident untuk melakukan tindakan-tindakan yang risikonya tinggi mereka sendiri merasa comfort kita dampingi sehingga kemudian trustnya muncul nah mereka justru mohon maaf suaranya lebih keras Prof dibandingkan kita dan akhirnya mereka yang ikutan-ikutan bantu untuk dapatkan alat itu kayaknya tanpa kita banyak-banyak berteriak Prof ini triknya alhamdulillah saya bisa sekarang cukup berbangga jadi kalian kalau sedang operasi on bypass itu tiba-tiba sergin saya nengok ke saya gimana nilai nirsnya oke dok saya bilang begitu jadi hal-hal simpel seperti itu tapi menunjukkan bahwa kita punya potensi kehadiran kita itu bermakna untuk ketentukan sejawat tersebut mungkin begitu Prof oke pastian racunnya dahsyat ya saya kira dari sisi kalau saya kira kalau dari kita bicara dari unit cost jadi sebenarnya dengan membilangkan dengan adanya alat ini kita bisa menghemat pemberian obat-obatan nah ini sebenarnya sudah bisa membuka kuacana untuk pembelian saya kira jadi seperti tadi di utarakan sayangnya slide itu maunya kita yang teliti penggunaan bisnis ini bisa cost-effective justru perawatan pasangan di ICU nah sayangnya literasi yang dari luar negerinya sudah banyak jadi sebenarnya itu bisa dijadikan difrensi dan tinggal kita buktikan dengan pemaikan NIRS minjam aja dulu pasti dikasih sama metronik nah pakai aja satu bulan kalau penggunaan sedasi dan analgesi bahkan sedasi analgesi itu bisa dioptimalkan saya kira sudah bisa bicara kita sama manajemen dari sisi bisnisnya ini bisa dibeli mungkin nggak di satu dibeli mungkin 3, 4, 5 supaya lebih cost-effective mungkin itu bro ya saya kira apa yang ditampilkan dari slide dengan Dr. Longo hubungan antara pemakaian alat dengan komplikasi leg of state rumah sakit apakah di ICU dan sebagainya itu sangat berpelan tapi disini nampaknya metronik harus bermurah hati lah menyediakan beberapa alat yang bisa dipakai dulu di masing-masing rumah sakit yang potensial untuk membeli silahkan aja macam kami di ada malik dicapkan beberapa lama baru akhirnya dipilih sama rumah sakit jadi ini memang perlu trick and tips dari para pakar tadi sudah saya sampaikan sehingga bukan hanya manajemen yang diperlukan disini diminta support dari sahabat-sahabat kita cutting spesialis atau orang-orang lain disiplin lain yang merawat pasti di ICU berikut saya lanjut pertanyaan berikut dari Sofian Harahap bagaimana membedakan garing interpretasi bis pada pasien dengan kesadaran menurun misal karena ICH yang luas ini coba membedakan karena trauma mungkin dengan hal-hal yang lain silahkan nih kedua-duanya nih pertanyaannya bisa menjawab kali silahkan dokter bastian dulu dok ya dokter bastian silahkan maaf masih maik dokter bastian maaf dok siap jadi harusnya ini kita lihat jadi sebenarnya kita harus lihat baseline data sebenarnya penggunaan bis itu kalau mencari bis yang cocok tapi kalau bukan mencari bis yang cocok misalnya dia penurunan kesadaran dikarenakan ada brain problem nah saya kirakan bis ini kan dipakai melihat tingkat sedasi tingkat sedasi obat sampai mana dia kita berikan sehingga mendapat sedasi yang baik sehingga demand oksigennya yang turun nah cuman kalau pertanyaannya mungkin yang berapa nilai bis yang appropriate untuk pasien ICH nah ini mungkin saya belum banyak kasus dan ya mungkin ini referensinya berbeda saya kira jadi kalau ditanya karena gini saya memakai bis itu sebagai target tingkat sedasi tapi kalau sejauh mana bis itu berapa targetnya untuk pasien-pasien yang misalnya ICH saya nggak bisa jawab tapi kalau dia dipakai untuk menurunkan leveling sedasi yang kita capai nah seperti biasa kita di range ya kalau saya targetnya 40 gitu 60 it's okay nggak apa-apa inilah kita pakai bis tapi kalau apakah itu bagus untuk pasien ICH ataupun pasien-pasien yang lain nah ini saya belum punya jawaban mungkin ada pendapat lain untuk kamu baik terima kasih dok untuk ini ya terima kasih kesempatannya jadi mungkin dokter kita lihat dulu ini kita akan melakukan strategi apa sebenarnya kepada pasien itu apakah dengan ICH yang luas itu kita membutuhkan sedasi gitu kan dan apakah sedasi yang kita berikan itu kemudian menurunkan level oxygen consumption yang kita targetkan kepada pasien tersebut nah tentunya itu butuh parameter pembanding nah jadi misalkan gini dokter mungkin saya kasih sedikit ini seandainya oke kita setau dia ICH luas gitu kan ya dokter misalkan selain bis coba pasang nirs kemudian dokter lihat cerebral osimetrinya baseline-nya berapa taruhlah misalkan baseline-nya di 40 oke dokter silahkan start sedasi dengan start sedasi dokter evaluasi nilai bisnya tentukan level kedalaman yang kira-kira menurut dokter gitu kan itu sesuai dengan yang dokter mau taruhlah dokter mau berapa 40 sampai 60 oke just do it kerjain bisnya 40 sampai 60 tapi kemudian bandingkan nilai nirsnya bandingkan nilai cerebral osimetrinya apakah ketika kita dalamkan sedasinya kemudian nilai cerebral osimetrinya membaik jadi naik nah kalau itu iya berarti apa dokter dalam hotspot dalam range koridor yang aman untuk pasien tapi kalau ternyata dengan disedasi tensi turun MAP turun kemudian level nilai cerebral osimetrinya juga ikutan turun coba dokter titrasi dangkalkan sampai akhirnya dokter dapatkan level sedasi yang menunjukkan nilai nirs yang terbaik maka disitulah kebutuhan pasien karena sekali lagi dua alat tadi brand monitoring selain untuk kita mencapai target value tapi sebenarnya individualisasi target yang kita harapkan mungkin begitu Prof gini nih saya coba membayangkan nih ada dua pasien satu pasien sadar bisnya bagaimana nilainya yang satu pasien tidak sadar karena adanya ICH tadi bagaimana bisnya baru dua-dua dicandangkan untuk memberikan sedasi atau mulailah kita memberikan anestesi berdasaran ada gak perubahan dalam nilai bis pada kedua pasien ini jadi yang satu disadarnya tentu bisnya gimana nilainya sebelum kita memberikan induksi dan seterus dan seterusnya yang satu ini memang ICH kesadarnya GCSnya sudah 8 kita katakan bagaimana nilai bisnya silahkan baik Prof ketika kita bicara bis kita kan bukan bicara sekedar nilai tapi nilai itu kan didapatkan dari akumulasi gelombang alfa beta kemudian delta yang didapatkan dari sensor nah itu yang kemudian diakumulasi dikuantifikasi dalam bentuk nilai nah tentunya kalau pasien itu sadar dia akan mulai dari oke dia punya gelombang alfa semua ada gelombang beta ada gelombang beta dan sebagainya sehingga nilainya diakumulasi akan tinggi ketika kita berikan sedasi maka nilainya akan turun bisa jadi ke level yang kita mau 40-60 nah pada pasien-pasien yang ICH pola elektriknya sudah terganggu enggak semua gelombang tadi muncul sehingga bisa jadi cutnya dia itu 70 tapi bukan berarti pasien ini sebenarnya sudah terbius bukan dia tetap butuh apa namanya level sedasi untuk apa untuk menggunakan oksigen consumption maka kita tambahkan obat anesthesia nah tentunya kembali yang kita harapkan adalah level kira-kira 40-60 tapi nilai 40 yang kita dapatkan pada pasien tersebut adalah net total daripada efek obat sedasi kita plus gangguan fisiologis daripada brand akibat cederanya nah tentunya oke 40-60 itu range yang masih cukup luas masih cukup cukup ini masing-masing meaningful akal langkah baiknya kemudian apa rekan-rekan sekalian pasang juga cerebral oximetry untuk melihat apakah 60 is enough untuk pasien tersebut ataukah memang butuh diturunkan oksigen consumption sampai 40 karena disitu akan berbeda nanti efeknya berbeda pula apa namanya stressor metabolik yang didapat pasien berbeda pula juga mohon maaf nanti obat-obat anestesi yang kita gunakan dan support-support juga yang mungkin kita perlukan nah disitulah dua dua alat ini itu jadi jadi sesuatu yang kalau misalnya sempat di jaring pengaman jadi Anda punya gas dan rem sekaligus jadi enak-enak banget mau off-road gitu kan Anda kan tekan dua-duanya gas sama rem bareng cuma ketika mau maju remnya dikurangin ketika Anda mau bertahan nah gasnya yang dikurangin jadi kadang-kadang apa namanya dari kondisi seperti itu justru manuver trik opsi yang kita memiliki malah jadi tidak terbatas kita punya banyak spot untuk manuver padahal pasiennya pasien kritis yang tadinya kita pikir aduh kalau kritis obat jangan banyak-banyak kalau kritis dosis obat harus pelan-pelan kalau kritis apa namanya nanti takut tensinya turun dan sebagainya justru ketika pasien itu makin kritis dan kita punya makin banyak informasi makin terbuka celah untuk oke apalagi yang kita bisa perbuat mungkin itu dari saya luar biasa luar biasa pastikan kalau nambahkan jadi sebenarnya problem yang yang dibicarakan ini itu kan sebenarnya demand dari para teman-teman sekalian nah sebenarnya ini tidak inilah membuka peluang sebenarnya dari kita sendiri orang yang aktif di operasi teater terutama mungkin yang banyak kasus berdasara nah mungkin kalau kita di ISU yang banyak kasus-kasus yang brain problem lah nah karena kalau menurut saya akhirnya kan kita masih mengambil banyak data seperti Dr. Rongo bilang kita harus lihat hemodinami kita harus lihat profusinya nah kita melihat demandnya kira-kira ini turun nah turunnya sebagai seberapa jauh nah ini kan masih menjadi pertanyaan nah ini yang harusnya kita jawab dengan ya tadi Prof kasus-kasus nah saya nih bawa kasus misalnya dengan ICH bis saya bukan di 60 bis saya justru di 40 dibuktikan karena apa gitu nah ini stroke volume-nya makin bagus kemudian kalau kita cek general mikrosirkulasi juga makin bagus nah ini harusnya Prof kita ya melakukan banyak penelitian baik itu dari ICU ataupun dari OK seperti Dr. Rongo tadi buat presentasi yang luar biasa saya kira kan banyak hasil-hasilnya setelah berjalan 6 bulan jadi dapat fix misalnya bis untuk ICH karena dia memang sudah ada problem brain harusnya lebih dalam misalnya ataupun cukup segini itu kan harusnya tantangan yang harus terjawab gitu jadi ini harusnya bisa kita jawab kalau kita sudah daily practice pakai alat ini dan saya kira alatnya gak mahal kan ya alatnya gak mahal cuman ada BNHP mungkin yang bisa dibeli ya yang mungkin nanti bisa yang agak kendala tapi saya kira juga gak masalah kalau kita tahu manfaat dan faedahnya itu memendekkan long off stay kemudian jadi lebih cost effective saya kira ini harus kita perjuangkan dan kita bisa mendapatkan jawabannya kalau sekarang mungkin jawabannya lebih ke apa ya ke pemainnya kayak Dr. Rongo mainnya ini bisa seperti ini bisa seperti ini saya bisa seperti ini nanti mudah-mudahan ke depannya udah ada kayak Dr. Rongo buat protop-protop yang sudah diperagakan tadi yang memang untuk di OK-nya ataupun di ICU-nya beliau tapi untuk sementara ya tadi kita butuh banyak data sehingga kita tidak melewati garis-garis yang sudah dangerous tadi mungkin terima kasih luar biasa dua-duanya memberikan wacana ilmu tambahan buat kita semua ini ada pertanyaan yang buat kedua pembicara nih bagaimana dengan pengelakian NIRS pada pasien pediatrik dan neonatus terima kasih mungkin saya dulu saya tahu saya sebenarnya NIRS ini juga teman-teman yang pediatrik kalau kita dulu tahu dan mereka itu punya advantage juga dimana mereka bisa melihat mungkin merepresentasikan selanik perfusi jadi tinggal ditempel di daerah abdominal nah karena tidak terlalu dalam ya jadi masih bisa ditembus sehingga bisa melihat ya tadi flow-nya gitu jadi sebenarnya mereka ini juga sudah pakai dan mereka juga merepresentasikan tadi apakah memang ini ada masalah delivery ataupun perlu di adjust misalnya dari demand oksigen setelah saya gitu mereka juga pakai ini alat mungkin Dr. Runggo kali ada tambahan betul Prof jadi potensi pada pediatrik justru luar biasa mengingat alat ini satu non-invasif jadi margin safety-nya luar biasa sekali pada pediatrik karena tadi body surface-nya itu masih lebih tipis maka penetasinya akan lebih dalam maka bisa dibilang mohon maaf mau ditempel dimana aja value-nya akan kita dapat dan itu bisa merpresentasikan banyak hal kita pasang di iga kanan bawah kita akan dapat perfusi liver kita pasang di area lebih sedikit ke bawah lagi retro maka kita dapat perfusi kedua ginjal bahkan kalau misalkan kita taruh di area abdomen depan kita bisa dapatkan perfusi daripada gut mungkin nah jadi justru pada pediatrik ini potensinya luar biasa margin of safety-nya lebar dan datanya akurasinya juga bahkan sebenarnya lebih-lebih representatif dibandingkan pada dewasa yang jaringannya sudah lebih tebal mungkin gitu Prof terima kasih ini mungkin karena berhubung juga waktu yang terbatas ada penerian terakhir nih semoga dengan adanya alat ini bisa membuat data kalibrasi dosis sedasi yang sesuai dengan karakter orang Indonesia sehingga bisa menjadi patokan dan referensi buat tes yang belum beruntung apakah teman sejawat pembicara berdua sudah punya data kira-kira hubungan antara dosis obat sedasi dengan nilai bis yang kita berikan silahkan mungkin terbasian kalau saya kebetulan Prof bukan gampis saya itu sebenarnya cerebro perfusi itu ingin karena ya tadi Prof kalau kita nasi sini kan sudah terlalu lama memberi obat-obat sifat sedasi sudah kayak oh ini sudah cukup gitu kan justru saya melihat perfusi NIRS-nya saya tertarik itu NIRS sebenarnya NIRS dengan organ-organ makanya saya coba kemarin kita itu Prof mencoba melihat hubungannya dengan brain nah ini saya coba melihat hubungannya dengan heart nanti mungkin saya mau melakukan lagi beberapa itu hubungannya ya mungkin dengan beberapa lagat ataupun perfusi daripada renal nah tapi yang dokter Andi ini minta sebenarnya ini bagus banget nah setahu saya penggiat NIRS bis saya nggak tahu ya bis mungkin ada beberapa lah ya penggiat NIRS-nya sudah banyak justru di Jakarta sendiri saya tahu dokter guru kita juga yang dokter Frida itu beliau juga melakukan dan ada penelitiannya mungkin sudah beberapa tentang NIRS nah sebenarnya kalau kita tinggal menggabungkan data dengan dalam satu wadah dokter Ronggo juga kan beliau aktif juga di ICU dan pemilisan nah ini kalau kita bisa buat agreement ya nggak tahu mungkin dokter Susilo kalau dokter Susilo turun semua biasanya aman terkendali nah ini bisa mendapatkan data sebenarnya datanya dari kita sendiri sebenarnya pentang news dan news ya mungkin itu dari saya Prof mungkin terima kasih terima kasih Datuk Mas Sian Datuk Ronggo baik kalau mau sampai levelnya ke dosis reference ya Prof yang memang butuh multistentar Prof karena bias data itu akan sedemikian besar kalau justru ketika kalau ditanya ke saya gitu kan ya berdasarkan data yang saya dapat gitu kan ya maka range obat itu luar biasa lebar Prof mohon maaf pasien yang terakhir yang tadi saya presentasikan gitu kan ya saya pakai TCI itu plasma level plasma efek 0,5 itu pasien udah udah tidur cukup bahkan apa namanya implantasi pacemaker apa segala macam nggak bergerak gitu loh tapi memang karena post-covid dia batuk-batuk tapi level tidurnya dalam gitu kan tapi pasien-pasien yang lain ada yang butuh 2 ada yang sampai 4 kadang karena apa mengingat volume distribusinya besar pasien bengkak CKD dan sebagainya justru dulu ketika kita pikir oh ke pasien CKD obat kita sedikit-sedikit justru saya kadang ketemu wah butuhnya malah lebih besar dan ternyata apa ya memang resikonya bangunnya lebih-lebih lama gitu kan tapi ya ya itu ternyata begitu kita lakukan pengukuran nah kita baru bisa oh memang apa namanya bifasik selalu dunia anestesi ini bahwa kita nggak bisa selalu berpikir korelasi itu linear-linear positif nggak bisa juga seringnya kita mesti cari tahu optimum titik optimumnya ada di mana itu yang kita kita jadikan safe spot untuk tindakan mungkin itu ya terima kasih tapi ini sebelum berakhir ini Pak Dr. Risa izinkan karena ini pasien-pasien juga banyak dari JKN bagaimana menghadapi paket-paket dari Inasibiji kalau kita menambah monitoring tentunya tadi bahan habis pakai juga bertambah bagaimana trik-trik dari Dr. Romba semua itu pasiennya mungkin dokter-trik ini coba dokter-trik bagaimana trik-triknya terima kasih Prof jadi sebenarnya di ICU itu sebenarnya kita punya unit cost nah unit cost itu seharusnya kita harus belajar kalau saya dulu diajar di guru-guru saya di RSCM di UI banyak ya akhirnya dokter anasistri intensivis bukan hanya seorang klinisi tapi juga harus manajer nah akhirnya kita harus mempelajari unit cost sehingga unit cost yang besar itu bisa kita ramu ya sehingga kita bisa meyakinkan bahwasannya penggunaan NIRS atau BUNBIS ini sehingga bermanfaat masih tertutupi oleh unit cost dan bahkan bisa menguntungkan karena cost efektif sehingga tidak dinerugikan mungkin triknya itu Prof jadi harus belajar dulu kira-kira unit costnya berapa kemampuan ability kita merawat pasien gimana dan dengan alat ini bisa gak cost efektif nah saya bergerak tuh dari situ semua Prof jadi alat-alat yang sophisticated banyak hal tuh bisa kita dapat dengan mempelajari manajemen gitu Prof terima kasih luar biasa terima kasih dokter pastian baiklah para peserta sekalian yang saya hormati saya banggakan saya coba mohon izin dokter Prisa mengampir sedikit kesimpulan bahwa apa yang disampaikan dokter Ronggoy itu tadi yang paling berkesan sama saya jangan berpikir hanya aman patient safety tapi nyaman buat pasien oleh karena itu eras menjadi perhatian kita target kita dalam memberikan anestesi itu mau tidak mau saya kira eras ini bukan hanya untuk kolorektal sendiri ya jantung tidak berdasarkan dan semua tindakan anestesi saya kira pendekatan eras nah salah satu yang mendukung eras ini bisa terlaksana adalah monitoring yang baik monitoring yang benar-benar punya arti makna klinis sehingga eras ini bisa dicapai oleh karena itu mungkin ada tempatnya kita pertimbangkan alat-alat monitoring tambahan tadi ini bis dan nirs untuk menjadi pendamping kita dalam memberikan pelayanan apakah di kamar bedah ataupun di ruang ICU terima kasih pada Medtronic yang telah bersedia menyediakan fasilitas dan semuanya utamanya kami yang di Adama Malik merasakan dipinjamkan alat dulu mula-mula akhirnya terbeli begitu juga saya kira pengalaman Dr. Rongo dan yang lain-lain yang telah mempunyai alat tersebut sekali lagi terima kasih kepada Manitia Dr. Sisa saya kembalikan kepada Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof. Hanafi keren banget sudah memimpin diskusinya terima kasih Dr. Rongo Dr. Bastian presentasinya keren banget membuka mata buat kita semua yang belum pakai jadi pengen pakai kayaknya kalau ngelihat kolom discussion banyak banget yang udah pengen mencoba ini berarti kode-kode buat teman-teman metronik bahwa mungkin tadi seperti kata Prof dipinjamkan dulu ya jadi kalau udah sayang nanti akhirnya kebeli juga ya Prof betul ya betul ya baik terima kasih semua Prof. Hanafi semua yang disini ada-ada terbita semuanya terima kasih ya siap nanti kita acara siang yang seperti biasa ditunggu-tunggu yang mau mendengarkan band sambil makan siang nanti kita bisa kembali lagi jam setengah satu tapi itu sambil memakan sambil dengerin band penting-penting terima kasih semua terima kasih terima kasih terima kasih